Saya akan tidur. Oke, Bang Lido. Komplit. Udah bisa mulai ya? Ya. Des. Oke, Bang Lido. Langsung aja kita sambil jalan mulai. Ini pada join sambil jalan. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, selamat siang kawan-kawan. Siang. Dan mungkin ada mbak sekalian. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di webinar APPI EduGol 2020. Sedikit ada info juga tadi dari Panitia bahwasannya Pak Budi Agung di awal sudah konfirmasi hadir. Namun ternyata di hari H sedang kurang enak badan. Jadi izin untuk webinar kali ini. Minta tolong doanya juga dari abang-abang, kawan-kawan semua untuk kesembuhan Pak Budi Agung. Dilanjutkan, webinar ini merupakan seri kolaborasi kedua dari beberapa rencana kolaborasi APPI dengan ikatan-ikatan mahasiswa perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Dan dengan kegiatan webinar kali ini, seri kedua lebih tepatnya, bisa lancar di awal mungkin nanti alhamdulillah semoga sampai akhir. Atas kerjasama antara Horap Podcast dan APPI, serta kali ini kita coba berkolaborasi dengan unit kegiatan mahasiswa sepak bola dan futsal, Universitas Gajah Mada. Dan tentunya dengan dukungan dari ofisial sponsor kita ada Underdog Sport dan juga aparel partner kita ada sebagai aparel pada webinar kali ini. Jadi sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawalinya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai? Jadi kawan-kawan, abang-abang sekalian, siang hari ini kita akan banyak membahas mengenai refleksi satu tahun kehadiran NDRC atau singkatan dari National Disput Resolution Chamber atau Badan Penyelesaian Sekretar Nasional. Jadi sebagai upaya pembahasan berkelanjutan dengan pembahasan pada seri sebelumnya. Selain itu juga pembahasan ini dapat digolongkan sebagai pembahasan yang masih fresh dan baru dan dapat menjadi referensi yang mungkin referensi anyar untuk perjalanan pembangunan sepakbola nasional dengan lahirnya NDRC di Indonesia tersebut. Pada kesempatan acara webinar seri kedua kali ini, kita memilih tajuk yaitu Refleksi Satu Tahun National Disput Resolution Chamber. Bersama saya, San Lido, selaku moderator dari UKM Sepak Bola dan Kucal UGM, akan membawakan dan memandu acara pada hari ini. Nah, kita semua akan membahas dan berdiskusi mengenai dampak lahirnya NDRC di Indonesia. Kurang lebih latar belakang terbentuknya NDRC dari Asosiasi Sepak Bola Internasional atau biasa kita sebut dengan Viva, menuju Indonesia sebagai salah satu dari empat negara percontohan penerapan lembaga penyelesaian sekretar antara pemain sepakbola dengan klub. Dan juga persoalan mengenai NDRC ini dibahas dengan singkat dan cukup jelas oleh salah satu narasumber pada webinar yang pertama kemarin, yaitu oleh Bang M. Hardiga Aji. Menyoal refleksi satu tahun hadirnya NDRC di Indonesia ini juga, apakah NDRC memperbaharui referensi bagi penyelesaian sengketa di Indonesia? Nah, bahasan tersebut akan kita pecahkan di diskusi kali ini. Siang hari ini juga kita kedatangan pembicara atau pemateri yang cukup luar biasa dan mantap juga tentunya yang sudah alih di bidangnya sebelum perkenalan ke pembicara-pembicara. Mari kita dengar sambutan singkat dari yang pertama itu ada Saudara Jaduk Ariobismo, selaku Ketua UKM Sepak Bola dan Fusal UKM 2020. Monggo Mas Jaduk, dilanjutkan? Iya, terima kasih. Terima kasih Mas Indiru, suara saya terdekat jelas ya? Jelas, cukup jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati, Pak Amir Burhanuddin, selaku Ketua NDRC Indonesia, tingkat pertama. Bang Ponario, selaku General Manager APPI, Mas Hardika Aji, selaku Sekjen APPI, Bang Janes Cilitonga, selaku Legal APPI, Bang Andreas Marbun, selaku CEO Pandit Football, dan Mas Tido, selaku moderator, sahabat saya juga di UKM. Selamat siang ya. Pertama-tama kita patut bersyukur karena kita dapat bertemu dan berkumpul secara online via Zoom dalam webinar siang hari ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungannya, sehat selalu ya. Di tengah pandemi ini, menurut saya, webinar adalah wadah yang cocok untuk kita agar tetap saling berbagi dan mendapatkan informasi satu sama lain tentang apapun. Dalam lingkup UKM di universitas, khususnya UKM olahraga, mungkin juga kesulitan untuk mencari kegiatan pengganti ya. Karena kegiatan-kegiatan rutin yang selama ini kita lakukan itu tidak bisa dilakukan secara langsung. Jadi, yang hanya kita bisa lakukan secara online adalah mungkin webinar ya. Nah, untuk itu, dengan adanya webinar siang hari ini, saya mewakili teman-teman UKM Cepak Bola dan Futsal UGM juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelenggarakan webinar ini, khususnya kepada Hora Podcast, APPI, Underdog, dan Spunky Apparel. Semoga juga ini menjadi pemantik bagi teman-teman di universitas lain, di UKM lain, untuk tetap produktif dan mengadakan kegiatan di tengah pandemi seperti ini. Harapannya webinar kali ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang tergabung dalam seri kedua APPI EduBall kali ini. Dan menurut saya, ini juga awal yang baik untuk ikatan-ikatan mahasiswa yang dilibatkan langsung dalam diskusi seperti ini. Semoga kedepannya, kerjasama ini terjalin dengan baik dan berkelanjutan di acara-acara yang lain. Karena menurut pengalaman, selama ini untuk UKM sepak bola sendiri jarang dilibatkan langsung oleh PSSI ataupun ASKROV atau Asosiasi Sepak Bola lainnya dalam kegiatan yang dilakukan. Jadi untuk itu harapannya, kedepannya semoga teman-teman UKM di seluruh universitas mungkin selanjutnya dapat dilibatkan langsung dalam acara-acara resmi PSSI atau asosiasi yang lain. Dan untuk para peserta, semoga dapat lebih memahami apa itu National Dispute Resolution Chamber untuk Hora Podcast dan APPI sendiri. Semoga bisa secara konsisten mengedukasi teman-teman di APPI Edible seri selanjutnya dengan tema yang lain juga yang lebih menarik. Dan harapannya juga untuk masyarakat Indonesia dengan adanya webinar yang diadakan ini, masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi penonton sepak bola saja, tetapi menjadi penonton yang memiliki pengetahuan yang luas tentang elemen-elemen yang membangun sepak bola itu sendiri. Seperti itu. Mungkin itu saja Mas Rido yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mas Jaduk atas sambutannya. Mungkin langsung saja dilanjutkan ke sambutan kedua dari Bank Komunaryawas Zaman selaku General Manager APPI. Silakan, Bang. Ya, terima kasih, Mas Rido. Kedengeran ya suaranya. Aman, Bang. Jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh teman-teman baik dari Hora Podcast maupun juga dari UKM Futsal dan Sepak Bola WGM tadi sudah diwakili oleh Mas Jaduk. Kemudian juga di kesempatan ini yang pertama yang terhormat tentu Ketua NDRC Pak Amir Burhanuddin. Terima kasih atas kehadirannya, Pak. Kemudian juga para arbiter-arbiter baik dari APPI ataupun dari Level Club tadi saya belum sempat lihat karena pakai handphone jadi harus effort dikit untuk lihat semuanya. Kemudian kalau ada rekan-rekan media ataupun teman-teman dari mahasiswa yang bergabung di webinar ini terima kasih kehadiran dan partisipasinya dan juga saya lihat tadi sekilas saya melihat ada beberapa pemain juga yang ikut hadir. Ada Satria Tama ada Sutan Totan tadi kalau nggak salah saya lihat di list. bercerita sedikit tentang NDRC atau National Disput Resolution Chamber ini adalah sebuah badan penyelesaian sengketa yang kepanjangan tangan dari DRC FIFA jadi kalau di level globalnya memang DRC FIFA itu wadahnya dan itu sebelum dibentuknya NDRC seluruh kasus sengketa sepak bola internasional dari mana aja itu masuknya ke DRC FIFA bisa dibayangkan berapa jumlahnya karena dari seluruh dunia kasus yang terjadi akan masuk ke sana itu salah satu alasan kenapa akhirnya FIFA akhirnya menginstruksikan untuk membentuk NDRC dan di Indonesia sendiri sebagai badan penyelesaian sengketa di level nasional awalnya di Indonesia itu termasuk 4 Tenggara pilot project tahun 2012 bersama Siprus Costa Rica dan Malaysia dan dari 2017 prosesnya akhirnya terbentuk atau diresmikan established ke tahun 2019 bulan Juli 2019 jadi betul memang kurang lebih sudah setahun tapi memang secara jujur memang banyak stakeholder terutama di level klub yang mungkin belum memahami apa NDRC fungsi dari NDRC dan posisi mereka dalam penyelesaian sengketa nasional ini juga secara filosofis ini sejalan dengan kata-kata kelise dari federasi atau presesi yang menginginkan seluruh penyelesaian sengketa atau penyelesaian masalah dalam sepak bola itu dibahas dalam football family dalam ruang lingkup sepak bola ini NDRC ini adalah salah satu bentuk nyata dari kata-kata tadi jadi memang sekarang penyelesaiannya ada di dalam tapi yang perlu dicermati sekarang adalah bagaimana kasus-kasus yang terjadi bisa diselesaikan di NDRC dan bisa dieksekusi sampai selesai jadi bukan hanya bersifat putusan tapi ada eksekusinya ini nanti yang akan dijelaskan oleh Bapak-Bapak Arbiter yang terhormat tentunya nah ini sangat membantu tentunya untuk sepak bola nasional karena paling tidak mempunyai sebuah kejelasan mempunyai sebuah kepastian hukum kalaupun ada sengketa yang terjadi di perjalanan liga setiap tahun baik itu dari pesepak bola dengan klub maupun klub dengan klub nantinya dan tidak mungkin dalam perkembangannya akan bisa menyelesaikan sengketa antara akademi dengan dengan klub ataupun dengan pesepak bolanya ini juga kalau pentingkan dengan pertandingan yang mengenal law of the game ini juga harus dipahami sebagai sebuah regulasi atau sebuah aturan yang juga menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi atau seputar sepak bola tapi bukan dalam pertandingannya jadi masih banyak yang harus kita benahi dan semoga semua pihak semakin mengerti apa fungsi dari NDRC semoga mereka respect tahu dan menghormati serta tunduk terhadap apapun keputusan yang dihasilkan oleh NDRC nanti terima kasih tentunya untuk bapak-bapak arbiter mulai daripada ketua kemudian juga seluruh arbiter baik perwakilan dari pemain maupun perwakilan dari klub yang sudah bekerja selama setahun ini mudah-mudahan ke depan bisa semakin maksimal dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di perspekt bulan kita saya pikir itu cukup sekian dulu Mas Ridho terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bang Bonario atas sambutannya dilanjutkan langsung dan tidak berlama-lama dengan perkenalan pembicara atau memateri webinar APPI EduBol 2020 seri kedua ini yang pertama sudah jelas tadi ya pada sambutan ada Bang Bonario Asaman selaku General Manager APPI selamat siang Bang Bonario ya ya oke dia dulu siang Mas Ridho sorry yang kedua ada Bang M. M. Mardika Aji selaku sekjen dari APPI selamat siang Bang Haji siang siang siap terima kasih Bang Haji Bang Haji mungkin sudah tidak asing wajahnya yang mengikuti webinar seri ke-1 mungkin sudah lihat siapa si Bang Haji yang ketiga yang ketiga ada Bang Jenes Hasili Tonga selaku legal APPI selamat siang Bang Jenes siang 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 Lido tes kedengaran Lido aman Bang jelas jelas terima kasih Bang Jenes ya selanjutnya ada Bang Amir Burhanuddin selaku ketua NDRC Indonesia tingkat pertama selamat siang Bang Amir ya selamat siang terima kasih Bang Amir dengar yang selanjutnya ada Bang Riza Ufaida selaku legal APPI selamat siang Bang Riza selamat siang Mas aman siap terima kasih Bang yang terakhir dan juga tentunya tidak kalah menarik dari materi pembicara lain yaitu ada Bang Andreas Marbun selaku CEO Pandit Football selamat siang bang sehat bang bang Andreas selamat selamat siang semuanya dengeran dengeran siap oh oh iya sebenarnya ada satu keynote speaker lagi atau pembicara kunci yaitu Bang Yunus Nusi selaku PLT Sekjen PSSI yang sedang kita tunggu juga kedatangannya di webinar kali ini mungkin nanti bisa diberikan waktu dan kesempatan agak di akhir sekalian nanti nunggu kabar dari panitia juga terima kasih jadi itu tadi kawan-kawan para pembicara atau pemateri webinar siang hari ini mungkin lebih padat dari yang kemarin dan menurut saya sangat padat dan mungkin lebih berbobot juga bukan begitu sebelum mulai ini ada juga istilahnya aturan main dari panitia sebelum mulai tolong disimak juga untuk peserta webinar bagi yang belum mengirimkan nama lengkap beserta gelar di formulir diwajibkan kembali mengirim data tersebut untuk kepentingan e-sertifikat untuk peraturan webinar kali ini sendiri masih sama kayak yang sebelumnya yang pertama dilarang melakukan perekaman secara full pada kegiatan webinar namun diizinkan mengambil cuplikan video dan gambar dengan batas yang wajar yang kedua untuk para peserta mohon untuk zoomnya di-mute ketika pembicara atau materi sedang menyampaikan materi untuk diakhir nanti akan ada sesi tanya-jawab juga mohon para peserta untuk mengirimkan pertanyaan di kolom chat dikirim dengan format nama terus asal instansi ditujukan ke siapa pertanyaan tersebut lalu apa pertanyaannya itu nanti dikirimkan ke saya selaku moderator nanti format tersebut akan coba saya kirim ke misset yang ada di pojok kanan sedikit informasi juga webinar kali ini terdapat giveaway dari spunky apparel berupa teaser spesial bagi yang beruntung juga dan ketentuan yang bisa dilihat di laman instagram ukm sepakbola futsal ugm di at bolafutsal underscore ugm mungkin kawan-kawan yang berminat bisa cek sekarang ke instagram untuk melihat ketentuan apa sih yang ada di giveaway itu nanti dan langsung saja kita masuk ke pembicara yang pertama sebagai awalan ini ada bang poneryo astaman selaku general manager appi halo bang ya ya sebagai awalan bang jadi bahasan kita ke ini bang kehadiran NDRC dan efeknya bagi APPI jadi bagaimana respon APPI tentang keberadaan NDRC apakah ini langkah positif atau justru menjadi tantangan baru dan apa sih dampak yang dirasakan APPI dengan keberadaan NDRC itu sendiri itu Pak silahkan terima kasih kalau ditanya langkah positif atau tantangan baru saya pikir justru kedua-duanya jadi artinya ini sebuah langkah positif dalam penyelesaian sengketa ada sebuah badan yang sekarang memang sudah legitimate yang menjadi rujukan segala sengketa yang terjadi di dunia sepak bola dan itu juga diakui oleh federasi PSSI dalam hal ini dan juga FIFA tentunya kalau kita berkaca beberapa tahun yang lalu sangat berbeda karena dalam beberapa tahun yang lalu penyelesaian sengketa itu macam-macam jalurnya di kontrak antara klub dengan pesepak bola itu penyelesaian sengketa bisa dilakukan di pengadilan umum bisa pengadilan negeri kemudian juga terakhir kasus yang cukup lama kita tangani itu di pengadilan hubungan industrial atau bahkan ada di level ASPROF juga pernah disebutkan dalam kontrak antara pesepak bola dengan klub sehingga dengan adanya NDRC ini menjadi sebuah rujukan sekarang sebuah badan baru yang legitimate sehingga semua kasus nantinya yang terjadi di dalam pesepak bolaan Indonesia itu diselesaikan dalam satu badan yang memang sudah diketahui oleh semuanya baik dari klub maupun dari pesepak bola yaitu di NDRC cuman ya tantangannya tentu bagaimana badan ini nanti bisa bekerja secara maksimal karena tidak bisa jalan sendiri aja mereka menghasilkan keputusan tapi harus ada integrasi yang benar dengan jalur eksekusinya mereka menghasilkan keputusan siapa nanti yang akan mengeksekusi itu juga harus dipikirkan harus dilanjutkan tentunya di federasi sehingga keputusan yang dihasilkan nanti bisa secara nyata dirasakan oleh pihak-pihak yang tadinya bersangketa terima kasih bang dari penyampaian bang ponario tadi NDRC ini sebagai tantangan baru dan langkah positif boleh gak bang sedikit bercerita sebelumnya adanya NDRC ini apa yang dirasakan bang ponario saat menjadi pemain dulu apakah dalam penjelasan sekitar bang ponario dulu mempunyai pandangan lain atau punya cara lain mungkin kalau ada semacam sekitar mungkin dari pengalaman abang atau teman abang gimana Pak ya kalau berdasarkan pengalaman memang sangat jauh berbeda dulu itu macam-macam mulai dari kucing-kucingan masih mulai kejar-kejaran sama owner atau sama manager club biasanya selesai kompetisi atau dalam perjalanan kompetisi itu kalau gaji telat kejar-kejaran sama manajer sama owner terus juga begitu semakin ke sini beda lagi memang diselesaikan di pengadilan cuman kita tidak tahu prosesnya seperti apa pemain harus menyiapkan dokumen-dokumen apa saja kalau masuk bisa masuk di pengadilan pun juga waktunya juga cukup lama baru bisa ada keputusan sehingga memang effortnya cukup rumit lah untuk pemain pesepak bola dulu untuk menyelesaikan kasus yang mereka miliki itu sebelum ada NDRC kalau ada NDRC berkaca sekarang kan sudah ada beberapa kasus yang sudah diputuskan juga oleh NDRC itu waktunya relatif singkat ya bisa sudah ada keputusan sehingga ini pasti membantu untuk para pesepak bola terutama dalam menyelesaikan kasus atau sengketa yang biasanya itu berhubungan dengan pemenuhan hak mereka selama kompetisi berjalan terima kasih bang mungkin ini ya yang perlu penyesuaian dan adaptasi juga dari para pemain dengan adanya lahirnya atau adanya NDRC ini di Indonesia terus ini bang seberapa besar peran dan pengaruh api dalam pembela pemain di NDRC bang setelah adanya NDRC ini iya kalau dalam menyiapkan kasusnya kita maksimal maksimal dalam arti kita juga sekaligus memberikan edukasi kepada para pesepak bola bahwa sekarang itu mereka juga harus tertib lebih tertib dalam administrasi artinya persyaratan-persyaratan yang nantinya dibutuhkan kalau akan berkasus di NDRC itu dari awal kita ingatkan kita berikan edukasi penjelasan kepada para pesepak bola harus di lebih tertib administrasi contoh mereka harus punya copy kontrak kemudian juga mereka juga punya catatan atau record tentang mekanisme pembayaran gaji misalkan di transfer ada pembukuannya kemudian kalau pun pembayarannya cash juga harus diperhatikan kuitansi dan segala macamnya jadi hal-hal seperti itu kita berikan edukasi supaya pemain-pemain atau persyarat bola itu lebih tertib sehingga pada saatnya nanti kalau mereka berkasus itu bukti-bukti itu sudah bisa disiapkan dengan lebih cepat sehingga otomatis prosesnya untuk bisa maju ke dalam NDRC itu bisa menjadi lebih cepat dan juga kalau di dalam NDRC-nya tentu proporsional ya karena di NDRC itu kan memang terdiri atas wakil dari semua stakeholder terutama pemain atau persyarat bola kemudian klub dan federasi sehingga begitu masuk situ kita percayakan sepenuhnya proses itu kepada para arbiter yang ada di NDRC baik Bang mungkin itu dan terima kasih buat Bang Ponario penjelasannya yang sangat sangat mungkin ini saya pun juga baru tahu seperti itu ternyata ada lahirnya NDRC sama setahun itu dari Bang Ponario sendiri tadi berpesan mungkin harus lebih mensosialisasikan atau mengedukasikan dengan lahirnya setahun di NDRC ini perlu adanya adaptasi dari pemain dan klub seperti itu mungkin terima kasih Bang sekali lagi saya lanjutkan ke pemateri berikutnya yaitu ada Bang Hardika Aji selaku Sekjen APPI selamat siang Bang Aji sedikit penjelasan juga Bang Aji kali ini akan menjelaskan secara garis besar mengenai reformasi FIFA dan lahirnya gagasan NDRC di dunia lebih berkaitan dengan sejarah tentang NDRC silahkan Bang Aji nah ini slide presentasinya udah oke udah ini ya oke selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat siang dulu kelepas datang buat pembicara-pembicara lainnya Pak Amir Ketua NDRC terus ada dari pembicara lainnya dari APPI ada Bang Janes juga tim digelainnya Bang Rija dan Bang Desmarbun dari Pandit Football ya jadi mungkin saya sebentar hanya untuk menyampaikan secara simple atau kalau tadi pakai bahasa orang-orangnya adalah Football Family tadi atau Lex Sportiva-nya kenapa ini ada NDRC ujuk-ujuk datang dan kenapa dan bagaimana NDRC terbentuk di Indonesia lebih kepada ini barang apa sih kadang-kadang juga masih ada pertanyaan tadi juga moderator menyampaikan bahwa baru tahu ini ada NDRC jadi kalau mungkin prosesnya selama setahun ini kejadian seperti apa nanti NDRC-nya sendiri yang bisa lebih menjelaskan cuman saya lebih akan menjelaskan ini barang apa sih dan bagaimana NDRC ini terbentuk pertama empat ada komponennya dari regulasi-regulasi Viva tersebut lalu NDRC di dunia dan Viva juga yang membuat ini ada di bawah Departemen Sepak Bola Profesional dan yang terakhir adalah NDRC di Indonesia jadi sebenarnya setelah setelah Viva membentuk di RC pada tahun 2001 mereka membuat aturan di tahun 2005 tentang penyelesaian sengketa di setiap negara masing-masing yaitu di sirkular 10-10 ini dibuat 20 Desember 2005 waktu itu hanya menetapkan lima minimum standar tentang NDRC seperti cara pemilihan ketuanya seperti apa asas keadilannya seperti apa hanya lima komponen dan lebih diperjelasnya di 1129 ini yang di sirkular berikutnya pada tanggal 28 Desember 2007 ini juga yang menjadi dasar bagi kita Indonesia waktu itu membuat regulasi NDRC dan regulasi ini bukan kopi paste memang turunan dari DRC Viva sendiri semacam hukum acaranya dan ini memang yang menjadi dasar bagi setiap negara membentuk NDRC ini yang perlu kita sampaikan bahwa niat atau pengesahan Viva membentuk konsep NDRC sudah berangsung 15 tahun yang lalu diperkuat 2007 dan regulasi matangnya di 2008 setelah itu beberapa negara sebenarnya telah membentuk NDRC-nya tapi bukan projeknya Viva karena disini Viva hanya menyampaikan bahwa selesaikan masing-masing karena Viva hanya bisa menyampaikan kasus pemain di dimensi internasional which is adalah pemain asing pemain asing sekalanya selesaikanlah negara masing-masing dengan acuan seperti ini negara-negara yang membentuk di Asia Oceania memang baru Australia dan Jepang punya sendirilah mekanismenya dan mungkin kalau negara Eropa yang punya yang sudah hampir semua punya nah diperkuat di Regulation States on Transfer Players Viva di artikel 22-nya sebenarnya kompetensi of Viva-nya adalah tentang DRC tapi disini disebutkan DRC dapat disampingkan jika ada semacam arbitrase yang independen di tingkat nasional yang dibuat oleh kesepakatan bersama dalam hal ini NDRC yang dapat menyampingkan dimensi internasional atau DRC tersebut jadi ketika memang ada kasus baik pemain lokal atau pemain asing di negara tersebut si artikel ini dapat dikesampingkan dengan standar ini dan ini yang dimaksud adalah yaitu NDRC karena harus kesepakatan kedua pihak tersebut lanjut nah ini juga yang mendasari NDRC sebenarnya adalah jurisprudensi dari CAS karena kita tahu di statuta Viva pun tidak tertulis DRC apalagi NDRC yang tertulis adalah CAS namun di sana banyak syarat ketika mau mengadukan permasalahan ke sana dari V-nya yang besar harus menggunakan lawyer setempat dan lain-lain tapi mereka membuat semacam jurispudensi yang semacam menyampaikan bahwa bentuklah ini negara kalian artinya seserupa yang mana akhirnya Viva pun membentuk DRC Viva pun membentuk leguasi NDRC dan di negara-negara ini pun akhirnya membuat NDRC yang disini yang paling banyak adalah negara-negara di Eropa Portugal nah ini menjadi dasar juga bahwa kadang ada pertanyaan DRC sirkular atau reguasi 10-10 tadi ataupun 11-12-19 tadi untuk membuat NDRC di negara masing-masing jadi semua semacam ada historinya gak ujuk-ujuk tiba-tiba membuat dan garis besarnya menjadi suatu titik awal ya di tahun 2017 atau reformasi Viva di tahun 2016 ketika ada pergantian ketua pergantian sekjen dan membentuk departemen sepakulah profesional tadi ini bukan NDRC projeknya Viva tapi ini NDRC turunan atau hasil dari jurisprudenci tadi dan juga dari silikor yang dibuat oleh Viva mereka membuat NDRC sendiri yang memang ada keterakilan jadi bukan semacam hanya arbitra sebiasa memang mereka mengadopsi itu dari ini adalah beberapa contoh tapi ada yang gagal saya sampaikan yang gagal itu Afrika Selatan karena National Soccer League Disput Resolution Sembernya ini tidak memenuhi standar dari 10-10 sirkul Viva tadi contohnya mereka pemilihan arbiternya atau ketuanya ditunjuk langsung oleh Liga kalau disini mungkin LIB nah ini yang tidak disepakati oleh salah satu pihak dan akhirnya dilaporkan ke Viva dan akhirnya dibubarkan justru sekarang Afrika Selatan sedang proses pembuatan karena kalau kita pilot proyeknya dimulai dari 2017 mereka dimulai dari 2018 dan sekarang masih berproses apalagi di keadaan pandemi ini pasti menjadi sedikit lebih lamban untuk pembuatannya nah ini di luar Afrika Selatan ini semua negara ini telah punya NDRC tapi bukan proyeknya Viva jadi proyek masing-masing tapi menggunakan regulasi-regulasinya Viva jadi yang dibilang prior proyek itu adalah memang proyek Viva semua atas dasar inisiasi Viva pendanaan didapatkan juga dari Viva kalau mereka yang lain ini ya udah ada kasus karena gak hasilnya masalah federasi dan asosiasi penduduk bareng bikinlah namanya NDRC gitu oke lanjut nah ini ini menjadi titik awal Viva membuat project tentang NDRC tahun 2016 dipimpin oleh James Jensen dan departemen ini memang keterwakilan beberapa pihak James Jensen sendiri sebenarnya berasal dari asosiasi pemain di Australia dia cukup lama bekerja di sana dan akhirnya ditunjuk untuk menjadi headnya dan membuat program ini 2017 itu ada 4 negara tadi sudah disampaikan oleh Mas Punario ada Costa Rica Indonesia Malaysia dan Siprus Siprus gagal atau batal tengah jalan tidak berhasil yang paling pertama established sebenarnya Costa Rica 2018 sudah launching dan disusul kita 2019 Malaysia masih proses lalu karena kita project 2017 2018 mereka membuat menunjuk beberapa negara sebanyak 12 negara dan tahun kemarin 2019 menunjuk 5 negara lagi untuk pilot project jadi total sebenarnya mereka telah membuat telah menunjuk atau telah membuat projectnya ini sebanyak 30 tapi yang baru established baru 2 yaitu Costa Rica dan Indonesia jadi bayangannya seperti inilah kenapa ada NDRC dari FIFA tersebut dan ini menjadi proyeknya FIFA jadi kalau memang ada semacam list NDRC-nya NDRC yang mana NDRC yang project FIFA atau bukan nah ini termasuk yang kawan-kawan kita punya adalah dari arahan dari FIFA benar-benar karena memang pas lagi pembuatan regulasi standard sebagian macem memang atas approval segala macem yang kita buat dari FIFA tersebut boleh lanjut jadi ini kenapa NDRC terbentuk backgroundnya waktu itu tidak adanya atau tidak adanya terobosan hukum atau tidak adanya solusi lainnya terhadap lebih dari 200 laporan pemain kasus ini yang lapor ke kita dan belum selesai bukan kasus pemain kalau kasus pemain kita bisa jamin lebih dari ini cuman yang masuk kalau itu 211 kalau tidak salah yang belum terselesaikan karena tidak ada muaranya mempunyai dan juga di ARC Indonesia termasuk yang paling tinggi waktu itu karena apalagi 2015 yang ada permasalahan force mayor dalam Indonesia yang waktu itu bersih tegangan telepresiden pemerintah berhenti pemain asingnya pada di ARC semua dan rata-rata diputuskannya cukup cepat karena di ARC juga membuat suatu reformasi yang tadinya diselesaikan selama 2 tahun sekarang hanya kurang 1 tahun sudah selesai kasusnya dan menjadi catatan kesendiri bagi FIFA makanya menuju ke Indonesia untuk menjadi awalan atau pilot proyeknya dari proyek mereka tersebut nah story-nya adalah perjalanannya memang di awal tahun 2017 tanggal 9 dan 10 FIFA yang membuat workshop mengundangnya tidak hanya dari nasional stakeholder tapi juga IFC hadir Vipro hadir bahkan asosiasi klub-klub Eropa juga hadir di sana karena menjadi sebagai narasumber atau menginformasikan bagaimana yang terjadi di sana untuk bisa kita penasihkan di sini waktu itu terjadi di Hotel Sultan dan menjadi titik awal bahkan juga FIFA meng-announce jumlah bantuan yang akan mereka berikan agar NDRC ini terbentuk waktu itu lanjut habis ini saya akan menyampaikan inilah kita bikin NDRC Indonesia ini tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ada kalau tidak salah tadi saya hitung ada 13 pertemuan antara kita PSSI dengan perwakilan klub memremuskan regulasinya berdiskusi mengenai komposisi arbiturnya hingga pembuatan standar kontraknya jadi mungkin secara publik tahunnya ujuk-ujuk jadi 2019 tapi prosesnya tidak seperti itu bahkan 2 tahun 2 tahun lebih 2,5 tahun waktu yang kita butuhkan untuk NDRC Indonesia ini terbentuk sejak FIFA meng-announce bahkan akan membuat NDRC di sini ini 10 Februari waktu itu sekjennya masih Pak Ade Wellington bahkan Mas Pengaruh juga masih jadi presiden waktu itu di HPPI di foto besarnya ada James Johnson ada James Hitching ada dari Vipro ada Jonas Berhoffman dulu masih jadi Direktur Polisi sekarang sudah jadi check-in Vipro juga ada yang dari AFC ada Kaita dan ini yang memang menjadi awalan berdiskus segala macam akhirnya terbentuk lah NDRC lanjut lalu lanjutin meeting 3 April lanjut lagi meeting 21 Juni ini terus-terus aja lanjutin aja 13 Juli kita ada meeting juga bahkan waktu itu sekjen yang Ratu Tisa juga baru menjabat kurang dari seminggu ini juga lanjutannya seluruh sebelumnya lagi nah ini yang terakhir meeting sebelum announce atau establish di 23 Juli 2019 penunjukkan arbiter-arbiter di 30 Mei tersebut waktu itu sudah ada Pak Amir juga hadir nah ini yang meeting terakhir ini yang merumuskan atau mendiskusikan mengenai masalah workshop pengukukan NDRC dan akan menjadi awalan kedepannya siapa-siapa aja menjadi arbiter dan langsung menetapkan SBC sebagai stand kontrak pemain nah ini officialnya lanjut aja officially nya 23 Juli yang membuat Indonesia menjadi negara pertama di Asia atau mungkin negara kedua di proyek FIFA yang telah terselenggara atau telah terbentuk NDRC nya saya simple cuma dua ini aja sejak terbentuk 23 Juli sampai sekarang telah ada 64 putusan yang telah diputuskan oleh NDRC dan terhitung hari ini sudah ada 29 kasus yang masih diproses jadi kurang lebih ada 90 ya 93 kasus yang sudah kita ajukan yang 64 lah ada putusan dan 29 masih diproses paling itu yang bisa saya sampaikan terima kasih sama-sama terima kasih Bang Haji atas penjelasan sepanjangnya dan sangat komplit saya pikir dari sejarah terbentuknya NDRC di dunia dan di Indonesia terima kasih sekali lagi Bang Haji untuk selanjutnya pemateri yang ketiga ini ada Bang Jenes Hasili Tonga selamat siang bang selamat siang Lido siang bang terima kasih bang jadi ini nanti Bang Jenes akan menyampaikan halo iya Lido ya Bang Jenes akan banyak menyampaikan seputar advokasi sengket kontrak pemain oleh APPI sebelum dan setelahnya ada NDRC kurang lebih begitu waktu dan tempat dipersilahkan Bang silahkan oke terima kasih Lido atas kesempatan yang diberikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua salam warahmatullahi wabarakatuh dan hormat saya ini buat Mas Punario selaku GM APPI Mas Haji sebagai sekjen APPI ketua NDRC Indonesia yang juga sebagai ketua saya kalau saya sebagai arbiter karena saat ini saya sebagai legal APPI maka hormat Pak Amir Bang Amir hormat saya buat Bang Amir dan rekan saya Bang Rija legal APPI juga dan untuk Bang Andreas Marbun salam Liverpool ya selamat ya Bang Marbun ya dan Mas Kikatama Spunario harus menunggu 30 tahun silahkan berselisih di lapangan jadi untuk refleksi satu tahun yang di AC Indonesia ini saya menekankan pada harapan dan kepastian ada harapan dan kepastian oke lanjut Lido selesai selanjutnya Lido nah ini tadi mungkin Mas Haji sudah sampaikan dan Mas Funario juga sudah pernah bercerita era sebelum adanya NDRC Indonesia jadi yang saya jalani ya sejak mulai APPI aktif ya untuk melakukan advokasi dan proteksi kepada para pemain khususnya sejak tahun 2012 sampai 2019 ya kalau ibaratnya ilmu beladiri kita itu mengupayakan semua cara semua cara tapi on the track dalam arti sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada ambil contoh pada saat kita misalkan terjadi sengketa dengan pihak klub maka kita melihat aturan ketentuan yang telah diatur di dalam kontra yang tadi sudah disampaikan oleh mas penaryok memang bahwa di sebelum adanya NDRC itu dikontrak masing-masing klub dengan pemain itu rujukan choice of law nya itu berbeda-beda ada yang mengarah penyelesaiannya itu dengan memilih melalui ASPRO ada yang ke dinas ketenaga kerjaan ada yang peradilan umum dan lain sebagainya ada yang ke PSSI sendiri akhirnya maka kita langkahnya kita pasti pada saat terjadi permasalahan kita selalu mengirimkan surat korespondensi hingga sampai tahap sumasi ke klub ini yang paling utama kita lakukan tapi memang sebagian besar itu selalu tidak ada respon pada saat sebelum ada NDRC Indonesia sebagian besar tidak ada respon dari pihak klub sehingga pemain itu fokus ini mungkin saya cerita apa adanya belak-belakang bahwa pemain itu fokus berharap penyelesaian secepatnya apalagi mengenai hak-hak dalam bentuk materi yang harus diterima pada saat pemain sudah melaksanakan kewajibannya maka dengan hal tersebut kita pun coba mengupayakan supaya klub itu dapat memberikan hak-hak pemain maka selain somasi kita mengirim surat korespondensi ke SSI dengan harapan PSSI turut serta atau berperan untuk mendesak klub menyelesaikan permasalahannya dengan pemain kemudian kita juga korespondensi ke Operator Liga kenapa harus ke Operator Liga karena pemikiran kami saat itu maupun sekarang sekarang pun masih terjadi juga bahwa Operator Liga itu di dalamnya itu pemilik-pemilik sahamnya adalah klub dan disitu klub-klub mendapat subsidi dari Operator Liga untuk dukungan finansial untuk melaksanakan kompetisi maka kita harap dari situ Operator Liga berbicara dengan kami bahwa kita sampaikan ada hak-hak pemain yang belum dipenuhi oleh klub-klub yang bermasalah maka kita minta subsidi itu diselesaikan kepada pemain diberikan kemudian kita juga korespondensi kepada Bopi Bopi kita anggap sebagai perwakilan dari pemerintah perwakilan dari mentora yang mempunyai hak untuk memberikan izin bagi olahraga profesional ini jelas di dalam ketentuan di Undang-Undang Keolahraga Nasional itu diatur bahwa salah satunya mengenai apa itu olahraga profesional olahraga yang para pemainnya mendapat hak dalam bentuk pendapatan atau dalam bentuk yang lain itu ditentukan dan untuk melakukan apa namanya pelaksanaan olahraga profesional harus mendapat izin dari pemerintah itu jelas kalau tidak mendapat izin itu ada konsekuensi di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Sistem Kolahraga Nasional kita juga korespondensi kepada mentora karena mentora ini juga perwakilan pemerintah artinya apa disini mungkin teman-teman juga harus melihat bahwa olahraga profesional seperti khususnya seperti sepak bola walaupun punya regulasi dan segala macam aturan FIFA yang dianggap sebagai federasi pimpinan federasi di seluruh dunia tapi pada saat pelaksanaan olahraga profesional di Indonesia maupun di negara lain saya pikir ya saya belum tahu kalau untuk Undang-Undang Olahraga di negara lain bagaimana tapi di Undang-Undang Keolahragaan Sistem Keolahragaan Nasional di Indonesia Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 itu jelas menyatakan bahwa olahraga profesional yang harus dilakukan harus mendapat izin oleh pemerintah tidak bisa dinapikan nah itu kita coba melakukan korespondensi kepada pihak BOPI Menkora untuk menyampaikan bahwa ini ada ada rencana-rencana kompetisi atau liga yang dilaksanakan namun mempunyai masalah masalah terkait dengan apa terkait dengan pendapatan pemain karena di Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional itu ditentukan olahraga profesional itu yang atletnya olahragawannya mendapat hak pendapatan dan ini harus dipenuhi makanya kita melakukan itu semuanya dengan cara berharap BOPI dan Mempora walaupun regulasi di BIPA regulasi di PSSI itu tidak boleh pemerintah Indonesia mencampuri termasalah internal di dalam olahragaan kalau enggak bisa di ban beberapa kali kita punya pengalaman tapi BIPA dan PSSI juga tidak bisa menafikan pemerintah yang punya Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional yang memayungi semua kegiatan olahraga nasional apapun bentuknya selama diselenggarakan di Indonesia dalam bentuk olahraga profesional harus mendapat izin dari pemerintah kita pakai cara itu juga melakukan evokasi tujuannya supaya melakukan proteksi kepada pemain yang sudah melaksanakan kewajibannya kemudian kita publikasi ke media masa kenapa kita melakukan publikasi ke media masa tujuannya kita memang mencari simpati apapun namanya pada saat itu kita mencari simpati kenapa simpati kita perlukan karena olahraga khususnya sepak bola ini punya aura magnet penonton yang begitu banyak satu kali pertandingan misalkan pertandingan yang enggak usah yang big match yang klub kecil saja di Liga 2 Liga 2 misalkan itu antar merwakili dari satu daerah dengan daerah lain membawa nama klub walaupun nama klub tapi penyala terbelakang daerah itu penontonnya begitu banyak apalagi kalau misalkan pertandingan itu dari klub yang punya dukungan yang besar antara antara satu kota dari perwakilan kota besar dengan kota besar lain itu tidak hanya dari pendukung klub itu tapi juga nuansa orang melihat pertandingan itu auranya begitu seperti magnet memandang orang untuk ingin melihat apakah di stadion maupun di televisi maka kita akan publikasi ke media masa apa yang dilihat yang telah ditonton oleh para penonton friends maupun siapapun termasuk pemerintah dan dari PSSI sendiri itu pemain-pemain yang bermain tapi belum mendapat haknya tidak mau menyampaikan itu ibaratnya pemain diminta untuk berkeringat tapi sudah selesai itu pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan hak kepada pemain tidak melaksanakan kewajibannya maka kita mengambil simpati kepada media masa kepada rakyat semua publik bahwa ini loh yang terjadi nah itu kita sampaikan dan ada itu tadi yang karena di kontrak itu masing-masing kontrak berbeda-beda antara klub dengan pemain satu klub dengan klub yang lain maka kita pun penyelesaian perselisian atau sengketannya choice of law itu kita juga berbeda-beda itu jadi itu yang terjadi oke slide selanjutnya hasil hidup nah hasil advokasi di era sebelum NDRC Indonesia terbentuk terwujud ada yang tanpa kabar atau tanpa hasil itu ada banyak tadi mas Aji sudah nyampaikan ada kurang lebih sampai 211 itu tercatat itu jadi saya sendiri mengingat betul ada kasus-kasus yang perorangan atau ramai terus ada yang yang juga pemain asing mereka mungkin bermain di Indonesia hanya satu tahun tahun berikutnya dia sudah pindah keluar negeri nah terus klub ini tidak melaksanakan itu kita push terus kadang-kadang mereka itu seperti hopeless kenapa begitu lama klub ini melakukan ini apa apa harapan kepada PSSI tapi mereka sudah pindah itu lah akhirnya pemain-pemain ini ya ada mungkin psikologis dari klub itu mengharapkan supaya pemain ini yang tidak sabaran saya akun saya nyatakan betul pemain itu fokusnya pengen bermain bagus dan mendapat materi sudah itu fokusnya pengen bermain bertanding dan mendapat materi dua hal tersebut maka pada saat mereka bermain mengharapkan belum dapat-dapat materi dapat tawaran dari klub lain klub yang lama itu berharap supaya pemain ini satu terlupakan itu mau menentukan yang kedua mungkin mereka ini tidak sabar rasa sabarnya berkurang sehingga hilang kita akui pemain banyak akhirnya melupakan seperti itu saja nah disinilah kami pada saat melakukan advokasi itu dengan penuh kesabaran tadi saya sampaikan tahun 2012 di tahun 2017 kasus tahun 2011 2012 itu muncul ada yang masih kami follow up di tahun 2017 setelah sekitar 5-6 tahun nah itu itu ada itu sehingga satu saya sampaikan hasilnya apa ada yang tanpa kabar ada yang tanpa hasil ada yang mungkin pemain dibujuk rayu dengan pihak klub nigo-nigo angkanya mungkin karena pemain mungkin tidak sabaran dikasih yang seharusnya 100% hanya dikasih 25% hanya dikasih 50% mungkin dengan yang tadi saya bilang Mas Funaryo muber-muber sampai ini pemain muber apalagi kalau sudah pindah klub di luar kota sana susah ini terus apalagi kalau sampai hanceman awas kalau misalkan tidak mau penyelesaian tidak saya keluarkan ini surat izin untuk tidak bermain di klub lagi kan jadi ganjalan karena dia harus pindah ke klub lain harus punya surat surat izin dari klub yang lama ini seperti itu kondisinya makanya kita selalu mengadvokasi kita selalu benturan itu yang terjadi tanpa kabar tanpa pasir tapi ada juga yang mediasi dan terjadi perdamaian salah satu contoh Mas Bipi Mas Bipi walaupun item legend salah satu legend salah satu legend timnas bermasalah dengan klub Mas Funaryo ada pernah bermasalah dengan klub Mas Kurniawan pernah bermasalah apa Mas Wirman Uptina pernah bermasalah Andri Tani dulu juga pernah bermasalah dengan klub ini yang legend loh jadi tolong kita bayangkan yang legend itu pernah bermasalah dengan klub bayangkan jika yang tidak legend yang main di Liga 2 apalagi sampai di Liga 3 mungkin jadi kasarnya menjadi barang mainan bagi klub maka disini era sebelum NDRC Indonesia kita itu bekerja keras satu sisi untuk meningkatkan para pemain kalian harus berjuang kalian itu menuntut sesuatu hak yang memang menjadi semestinya harus diterima bukan lebay bukan berlebihan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan kesepakatan itu yang kita lakukan edukasi kepada pemain satu kita melakukan edukasi advokasi yang kami lakukan edukasi kepada pemain supaya mereka jangan putus asa jangan menyerah berani menuntut karena memang haknya itu harus dibayarkan karena dari situ sudah keringat sudah mengucur tapi satu sisi kita mengepuls kepada klub kucing-kucingan kita dengan klub dengan segala macam cara yang tadi yang saya sampaikan ada yang mediasi perdamaian seperti Mas Bebi saya sampaikan tadi selesai sebelum NDRC Indonesia tahun 2017 juga itu ada yang sudah selesai itu dari SFC SFC dari PSMS dari PSPS tidak melalui NDRC tapi melalui apa? justru melalui dari pemerintah boki karena kita nge-post kepada pemerintah hati-hati pemerintah kalau mengizinkan apa namanya Liga Liga Profesional diberikan diberikan izin berjalan tapi ada klub-klub yang kita anggap telah menjulimi para pemainnya karena tidak memberikan haknya kita push kepada pemerintah maka Bopi waktu itu dengan push itu oh kalau begitu saya belum bisa mengasih izin ini kepada Liga Indonesia akhirnya klub merasa klub berserta federasi merasa wah ini gimana kita sudah menjadwalkan tapi tidak bisa melaksanakan akhirnya terjadi mediasi perdamaian sehingga Liga dilanjutkan itu yang kita lakukan ada mediasi perdamaian yang kita bisa lakukan tapi ada juga yang telah berputusan pengadilan tadi yang kita sampaikan tadi bahwa putusan pengadilan ini kita belum pakai NDRC tapi memakainya memakainya itu putus untuk pengadilan choice of law menggunakan pengadilan umum atau kadi snaker nah kemarin mas BP kita ajukan ke pengadilan umum karena disitu pilihan hukumnya ke pengadilan umum pengadilan negeri Jakarta Pusat cuman pada saat mau persidangan sudah mau panggilan sidang persija klub dengan mas BP diwakili oleh kami melakukan mediasi dan perdamaian tapi ada ini dari persegres persegres ini choice of law ke PHI hubungan industri maka kita melakukan sesuai dengan aturan yang ditentukan kita melakukan gugatan ke sana sampai mempunyai putusan dan sampai inkrah klub pun diberikan hak untuk menjawab pada saat terjadi tripartit pada saat di snaker itu orang di snaker masih bingung kita ingat betul pada saat kita masuk ke di snaker gersik mereka bingung apakah ini masuk pada ranah hubungan ketenaga kerjaan nah ini satu kita hubungan sistem ke olahraga nasional tadi disebutkan bahwa olahraga profesional itu kedua hubungan ketenaga kerjaan ini sebelum ada NDRC orang ketenaga kerjaan bingung jangankan di tingkat di snaker gersik di tingkat departemen ketenaga kerjaan di tingkat pusat itu juga merumus apakah pemain sepak bola itu sebagai pekerja kita harus memberikan pandangan itu akhirnya pada saat yang kasus saya kembali kepada prosa igres tadi setelah dipandang itu berbulan-bulan pada ada jangka waktunya tapi berbulan-bulan kita memberikan pandangan akhirnya ini masuk sampai masuk ke dalam pengadilan di pengadilan pun kita menghadirkan ahli menghadirkan saksi-saksi yang mendukung kita bahwa memang betul ini masuk dunia hubungan industri akhirnya diputus namun sampai saat ini putusan itu masih dalam bentuk tertulis belum ada wujud nyata ini yang kami kecewa tapi kami tetap kami tetap mempunyai komitmen akan memperjuangkan kita sudah surat berkirim surat korespondensi kepada federasi karena persegres walaupun sekarang main di Liga 3 tetap di bawah naungan PSSI kasus persegres itu pada saat di Liga 2 tapi Liga 1 maaf dia di Liga 1 terus turun ke Liga 2 sekarang Liga 3 tapi kasusnya di Liga 1 tapi persegres itu sekarang di Liga 3 tapi di bawah naungan federasi maka kita harapkan di tengah ayo di tengah dengan adanya bermacam-macam itu tadi seperti di awal judul saya ada harapan kita berharap daripada dengan segala macam bagi kami orang legal hukum sebenarnya dengan pola yang banyak itu sebenarnya tantangannya tapi kita pengen mengikuti karena pipa itu mempunyai regulasi mempunyai statuta yang harus diikuti semua member anggotanya di seluruh dunia maka kita ada pengen harapan terbentuknya badan khusus arbitrase di bidang setanggola itulah akhirnya pemikiran kita di tingkatan di Indonesia pengen keinginan untuk terbentuknya NDRC kenapa NDRC nasional pemain asing bisa mengajukan gugatannya ke NDRC tapi biar kita semua tahu NDRC prosesnya itu bertahun setelah putus itu belum tentu langsung dipenuhi oleh klubnya tadi saya sampaikan kasus pemain asing kita waktu tangan sudah dia mengajukan NDRC tahun 2011 2012 2017 baru disonding ke kita dari NDRC karena mungkin diarsikan menangani diarsikan menangani pemain asing seluruh dunia maka ada jangka waktu yang membuat apa ya ini menghambat pemain dari sejauh waktunya menghambat pemain untuk cepat memperoleh maka kita harapkanlah badan arbitrasi khusus di bidang sepak bola untuk bisa berjalan di Indonesia slide selanjutnya mas slide selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh mas Aji memang betul NDRC Indonesia itu berdasarkan regulasi dan statuta Viva dan PSSI tadi sudah disampaikan sama Aji RSTP dan circular dari Viva sudah ada ketentuannya PSSI sendiri di tahun 2018 2019 ada statunya menyampaikan tentang kebadan arbitrase di bawah PSSI untuk penyelesaian perselisian atau sengketa di bidang sepak bola proyeknya itu kurang lebih 2,5 tahun 2017-2019 waktu itu salah satu sebenarnya kebetulan Pak Budi belum hadir kita waktu itu ikut memproyek ini dengan harapan tadi kemudian setelah harapan itu kita perjuangkan akhirnya muncullah NDRC Indonesia saya belum tahu mungkin nanti Pak Ketua Pak Bang Amir Ketua NDRC bisa menyampaikan sebenarnya perhitungannya itu satu tahunnya itu bulannya bulan Juli tapi tanggalnya tanggal berapa belum tahu karena kalau tidak salah SK PSSI dengan SK terpilihnya arbiter-arbiter dengan launchingnya NDRC Indonesia itu kalau tidak salah tanggalnya berbeda tapi bulannya bulan Juli mungkin bisa tanyakan Pak Ketua pastinya hari ulang tahunnya hari apa supaya Pak Ketua juga menyiapkan nasi kuningnya Pak Ketua Bang Amir di advokasi RSSUD NDRC Indonesia tahun 2019 sampai sekarang maka memang ada kemudahan bagi kita kenapa kita tidak kemana-mana hanya fokus begitu terjadi perselisian masalah sengketa dengan pemain dengan klub maka kita lakukan korespondensi ke klub kita somasi kita bertanyakan sekali atau dua kali kita somasi tidak ada tidak ada respon dari klub langsung kita ajukan permohonan hanya satu kemana ke NDRC Indonesia tidak di mana-mana lagi nah ini kita sampaikan itu maka kita melakukan itu permohonan NDRC tadi sudah jumlah permohonan yang kita sampaikan ke NDRC Indonesia tadi sudah disampaikan oleh Mas Aji nah ada yang sudah berkekuatan hukum tetap sekarang menjadi harapan dan kami butuhkan kepastiannya tentang eksekusi nah ini ini menjadi pemikiran bagi kita supaya keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh NDRC Indonesia menjadi suatu produk hukum yang punya nilai punya nilai dalam arti apa yang mempunyai nilai eksekusi ini yang perlu kita pikirkan itu pertama permohonan yang ke NDRC Indonesia jadi satu langkah sudah bagus baru langkah selanjutnya terus kemudian ada proses banding ini yang proses banding tadi juga disampaikan Mas Aji bahwa kita sudah melakukan ada kita selama mengajukan ke NDRC bukannya selalu menang bukannya selalu dikabulkan ada juga yang tidak dikabulkan maka pada saat kalau seseorang para pemohon atau termohon yang dikalahkan atau yang ada yang tidak dikabulkan permohonannya oleh NDRC Indonesia punya hak untuk banding nah ini kita sudah merancang selama dua tahun itu kita sudah merancang aturan-aturan tentang NDRC Indonesia sudah sempurna belum jauh daripada sempurna tapi setidaknya itu sudah mewujudkan langkah kita ke depan untuk menjadi lebih baik dan lebih benar maka pada saat ada proses banding yang tidak bisa dilakukan inilah yang menjadi harapan kita untuk bisa menjadi kepastian satu yaitu semua putusan NDRC Indonesia yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus punya nilai dalam arti bisa dieksekusi harus ada kepastian itu kedua pada saat ada yang pihak yang mengajukan upaya hukum banding maka ini juga harus ada kepastian proses bandingnya ke depan bagaimana jadi jangan tertunda-tunda nah itu file selanjutnya mas 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 ijin motong bang mohon dipercepat ya bang ya karena sebenarnya batas waktu yang sudah dihidupkan sudah lewat begitu bang terima kasih ini terakhir mas Lido jadi tadi yang saya kami sampaikan bahwa harus ada kepastian seperti yang di awal tadi saya sampaikan harus ada harapan dan kepastian maka di refleksi satu tahun NDRC Indonesia ini kita harus memikirkan bagaimana kepastian keputusan hukum NDRC Indonesia untuk nilai eksekusi tadi saya tambahkan untuk nilai banding bagaimana supaya punya kepastian hukum baru yang kedua mengenai sinergi NDRC Indonesia dengan komite PSSI kenapa saya sampaikan kepada komite PSSI bukan kepada federasi PSSI nya karena NDRC Indonesia ini bagian dari PSSI dan ada komite yang mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi itu komite disiplin atau komite apa silahkan NDRC Indonesia bersinergi termasuk kalau perlu dengan eksekutif komite supaya semua produk hukum NDRC untuk sementara demikian Mas Lidu terima kasih terima kasih banyak Bang Jens atas waktunya mantap itu tadi para audiens penjelasan yang panjang dari Bang Jens Hasili Tonga mengenai sebelum dan setelah adanya NDRC selanjutnya selanjutnya ke materi berikutnya ada Bang Andreas Marbun dari Pandit Sukon selamat siang Bang Andreas selamat siang kedengeran suaranya ya 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 oke sebelumnya mohon maaf untuk Bang Amir ini agak didulukan Bang Andreas karena tadi di awal udah izin mengenai waktu hanya bisa sampai setengah empat mohon izin Bang Amir terima kasih Bang Amir dilanjut Bang Andreas jadi ini Bang mengenai satu tahun kehadiran NDRC ini sekiranya apakah sudah memberi perubahan gitu Bang menurut Bang Andreas sebagai ini istilahnya masyarakat di luar ketiga entitas di atas maksud entitas di atas ada PSSI ada APPI ada pemain di mata abang sebenarnya seberapa powerful peran NDRC terhadap PSSI dan apakah sudah memberi perubahan signifikan begitu Bang silahkan Bang Andreas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Amir mohon maaf ya saya ini saya lewat dulu sebentar kan kalau kata Bang Janis tadi kalau juara mau bebas ya sebagai pendukung Biar Biar Bonario tahu kalau Liverpool itu lagi juara sekarang saya sebenarnya langsung masuk ke materi aja jadi poin-poinnya saya sebenarnya lebih gak ke memaparkan materi cuman sebenarnya lebih ke bertanya dalam beberapa hal terkait NDRC ini tapi pertanyaan pertama saya juga mungkin keluar dari NDRC untuk Bang Janis mungkin saya pertanyaan pertama saya Bang Janis kenapa Bang Janis fotonya deket banget sama Roto Tisha tadi yang di slide-nya Aji biar-biar ini serius-serius dulu saya pertama di dulu ya dalam beberapa hal menurut saya NDRC ini National Resolution Chambers ini kan judulnya satu tahun minggu lalu saya dikasih tahu buat ngomong tentang satu tahun NDRC tapi buat saya saya jujur aja saya kurang kurang tahu dalam satu tahun terakhir perjalanan NDRC itu kayak gimana sejujurnya nih ya pengamir mohon maaf ya sama teman-teman arbiter lain karena menurut saya kan saya juga kritisi juga teman-teman panitia menurut saya kan harusnya sih ketika saya tadi browsing soal kemarin soal browsing tentang NDRC kan masih banyak ternyata ya persoalan-persoalan pemain-pemain yang berpersoalan dengan klubnya gaji ditunggak tawaran soal kemudian apa penyelesaian persoalan gaji-gaji yang lama saya browsing pertama tuh langsung NDRC keluarnya PSPS pekan baru boleh main di Liga 2 tapi belum memenuhi putusan NDRC betul gitu ya Bang Ponario ya Bang Amir ya gitu ya terus kemudian Kalteng Putra total utangnya 1,9 miliar tapi kemudian Kalteng merasa nih kok gue gak dihargain sih gue kan ada etikat baik terus kemudian menyicil segala macem saya gak tau gitu apakah memaknai NDRC itu kan dari via saya gitu saya sebagai praktisi di media gitu saya sebagai juga orang yang di luar teman-teman semua saya ngeliatnya apakah NDRC adalah jadi badan yang untuk kemudian tawar-menawar buat para yang bersengketa lalu kedua juga dari PSSI saya pikir ini kok endorsementnya juga slow-slow aja ya gitu si PSSI sendiri ke NDRC dan keempat pihak yang kemudian terlibat di NDRC ya nah tapi juga saya juga kemudian jadi bertanya sama panitia kenapa sih gak ngundang aja sekalian teman-teman yang pemain-pemain yang bermasalah dan klub-klub yang bermasalah agar kemudian kan sudah dua kali ya kemudian ini diskusi ini dibuat tapi kemudian juga menurut saya ini seharusnya kan diskusi bisa jadi bisa jadi ajang sosialisasi buat teman-teman ajang buat bercerita bahwa ini loh kita punya NDRC yang kemudian inisiatifnya saya gak tau inisiatif siapa ya apakah ditekan atau kemudian hanya sekedar ngambil apa karena ada bantuan dari Vivo 40 ribu US dollar ya gitu ya saya saya gak tau inisiatif siapa tapi saya yang saya omongkan sekarang adalah soal catatan-catatan kritis pertama soal panitia seharusnya mengundang teman-teman yang kemudian berpersoalan agar jauh lebih komprehensi pembahasannya karena saat hadir apa refleksi satu tahun ini kan adalah bagaimana orang-orang yang selama ini bersengketa merasakan kehadiran NDRC betul ya gitu kira-kira jadi bukan hanya dari pihak-pihak arbiter PSSI atau atau yang lain-lain tapi orang-orang yang selama ini bermasalah dengan klub-klubnya di industri sepak bola kemudian merasakan kehadiran NDRC nah kalau misalnya para pemain yang lagi cari keadilan yang lagi cari apa ya yang lagi cari cara buat memenuhi persoalan hak-haknya yang tidak dipenuhi itu yang kemudian jadi bagian penting dari kehadiran NDRC selama satu tahun dan juga soal PSSI ini ya kebetulan kan sekarang keperluinan baru ada Kang Iwan sebagai Ketua Umum PSSI baru menurut saya ini catatan baru harusnya yang dibuat oleh Kang Iwan sebagai Ketua Umum PSSI meng-endorse teman-teman di NDRC agar jauh lebih misalnya lebih powerful agar tidak lagi terjadi persoalan-persoalan di kemudian hari karena mencontoh soal PSPS kan baru aja menurut saya itu jadi contoh yang buruk gitu putusan sudah jelas Bang Janis tolong dijelasin Bang Amir betul ya PSPS itu kan sudah diputus sama NDRC lalu kemudian buat pembayar hutang yang di musim 2018 sebesar 781 juta tapi kemudian nggak melunasi ya nah hukumannya kan jelas ya ada larangan pemain pendaftaran pemain baru tiga periode transfer domestik momen internasional tapi kemudian saya baca lagi PSPS gimana ceritanya saya lihat di pola.com eh ternyata PSPS berkelit ingin melunasi gaji dan pemain menggunakan uang subsidi dari PT LIB ada ada hal baru yang buat saya jadi seru ada soal subsidi di PT LIB yang kemudian tidak terbayarkan yang kemudian itu jadikan alasan buat PSPS untuk kemudian tidak membayar gajinya lalu kemudian di April 2020 ini baru sekali gitu ya saya juga nge-browsing ada mengeluarkan keputusan terkait 25 perkara tunggakan gaji kepada pemain Kalteng Putra memberikan waktu 45 hari 45 hari harusnya udah sekarang ya melunaskan gaji saya gak tahu itu udah lunas apa belum disini juga ada tadi ada saya lihat ada saatnya pertama ada sama siapa lagi ada pemain-pemain sepak bola ya nah saya pikir pertanyaan pertama kenapa sih masih ada tunggakan gaji saya sih lebih pengen mengurai kenapa sih persoan-persoannya tidak terurai selama berapa tahun ya dari jaman dari jaman di Begukan tahun 2015 lalu kemudian saya kebetulan saya jadi Seksin Bopi tahun 2018 jadi saya tahu persis gitu persoan-persoan ini yang datang ke saya seriwijaya lah ngirim surat ke saya beberapa klub ngirim surat minta bantuan segala macem waktu itu belum ada NDRC kalau gak salah waktu saya masih di Seksin Bopi nah sekarang kan ada hadir NDRC tapi menurut saya juga ternyata setelah saya baca-baca juga NDRC juga kayak lembaga yang kayak gak gak apa ya gak dihargai itu sebagai ini putusan hukum eh boh putusan dari NDRC itu kayak gak dihargai masih banyak berkelit bilang lah bahwa ini duit dari PT Liga hak siar komersial rights belum turun menurut saya jadi ini kan menjadi ketidakpastian dalam industri sepak pula ngomongin mengurai dari persoalan-persoalan misalnya tunggakan gaji lah apa lagi ya kemudian diselesaikan sama NDRC itu kan ada beberapa ya saya lupa detail-detailnya cuman kalau gak salah kontrak pemain ya terus sama kompensasi pelatih yang dipecat yang apa segala macem itu sama solidaritas klub ya soal mekanisme transfer antar belakang itu ya kalau gak salah nah itu kan sampai sekarang kan juga tidak terurai persoalannya di industri sepak bola kita sementara kita berkohor-kohor bahwa industri sepak bola kita menuju jadi yang lebih baik tapi di sisi lain NDRC masih banyak kasus ukuran keberhasilan NDRC menurut saya adalah tidak ada kasus menurut saya seperti itu semakin sedikit kasus yang diurus sama NDRC seharusnya semakin artinya semakin ukurannya ada kemajuan di industri sepak bola kita semakin banyak yang diurus sama NDRC berarti industri sepak bola kita gak kemana-mana sepak bola kita juga gak kemana-mana dan itu yang perlu disadari menurut saya pernyataan krisis saya pertama memang sampai sekarang sepak bola kita juga gak baik-baik aja masih ada banyak soal di NDRC masih banyak soal tunggakan-tunggangan gaji Liga 2 tanpa rekomendasi dari Bobby juga jalan-jalan aja kemarin walaupun kemudian berhenti oleh pandemi gitu nah terus kemudian saya baca lagi udah Januari 2020 NDRC menyelesaikan tapi gak disebutin namanya itu dari situs PSSI saya ulang lagi sekali lagi bahwa semakin sedikit masalah yang dimediasi oleh NDRC artinya semakin bagus semakin NDRC jarang bekerja artinya situasi persiap bola nasional semakin ideal dan profesional sebagai sebuah industri nah tapi menurut saya sih ada persoalan dimana sekarang ada kayak NDRC itu kayak gak kedengeran sama saya jadi satu tahun NDRC itu menurut saya apa yang dikerjainya entah soal ada persoalan sosialisasi yang salah kah atau memang kerjanya memang tidak diharapkan oleh para klub atau malah mungkin kan kita juga bisa menilai bahwa para klub itu menilai NDRC ah ini bikin susah lagi kemarin APP udah bikin susah lama-lama nih demo lah berlutut lah pas halftime pas lagi awal pas lagi kick off ini lagi muncul lagi NDRC jangan-jangan menurut saya ada sebagian klub ada sebagian orang yang merasa NDRC itu malah jadi beban bukan malah jadi satu faktor satu lembaga yang soal law enforcement dalam industri sepak bola yang kemudian buat agar bisnis ini dan industri ini lebih certain gitu apa lebih pasti gitu kan ukurannya jelas ya menurut saya kalau ada kalau terbuteran merasa aduh PT LIB belum bayar nih apa segala macam ada persoalan misalnya di operator liga ada persoalan di regulator di PSSI gitu tapi di sisi yang lain ketidakpastian ketidakpastian ini kan membuat ketidakyakinan para sponsor yang pengen naro duit di sepak bola yang pengen industri ini tumbuh pengen naro duit di industri sepak bola ini gitu di satu sisi ketidakpastian ketidakpastian itu muncul kalau saya yang punya duit kalau saya brand kalau saya orang sponsor saya juga mikir-mikir kalau tiba-tiba ini apalagi sih ini tunggakan-tunggakan gaji ini apalagi sih rekomendasi gak keluar tapi liganya tetap jalan gitu nah kira-kira pertanyaan kritis saya saya simpulkan dalam beberapa pernyataan tadi tapi sebenarnya kan tujuan diskusi ini kan kalau teman-teman dari Horat dari UGM dari teman-teman dari MPI juga gitu kan ini kan salah satunya adalah ngomongin industri sepak bola satu tahun NDRC tapi juga ngomongin soal agar industri sepak bola ini berkelanjutan lebih terukur kemudian harapan besar yang kan ada menyokok prestasi sepak bola nasional tapi ada prinsip-prinsip kan salah satunya adalah bagaimana kemudian industri sepak bola bekerja dengan baik salah satunya adalah transparansi profesionalisme dan kemudian juga si industri sepak bola ini bisa jadi profitable nah saya kembali lagi ke urusan tadi yang trust sebuah organisasi jadi saya pikir dalam satu tahun ini NDRC dan ke depan menurut saya organisasi dan NDRC regulator PSSI operator PTL LIB segala macam harus kemudian bersama-sama ngejadian industri ini agar kemudian tidak terjadi tugahan-tugahan gaji ada persoalan-persoalan transfer persoalan-persoalan aneh-aneh lagi lah soal industri sepak bola soal sengketa-sengketa di pemain dan dan operator legal jadi pelaku industri juga jadi pasti menaruh uangnya di industri sepak bola ini 2010 kita punya pengalaman pahit 2 Lisbo 2011 2015 kita punya pengalaman pahit lalu NDRC kemudian hadir 2019 menurut saya kan harusnya jadi jauh lebih baik ya sekarang ini tapi kenyataannya menurut saya masih gitu-gitu aja saya sih melihat begitu-begitu aja ya industri nya masih gitu-gitu aja apalagi prestasi ya jangan diomongin nah lalu kemudian yang soal oh ini ada fenomena menurut saya ketika NDRC muncul tuh bahasa-bahasa penyelesaian secara kekeluargaan itu masih muncul istilah penyelesaian kekeluargaan tuh kayak menafikan hadirnya NDRC ada klub yang ngutang lalu kemudian ke pemainnya gak bayar gaji 4 bulan atau kontraknya misalnya kontrak 12 bulan ya diakal-akalin lah kemudian jadi 11 bulan ketika pemain tersebut mempindah klub jadi 11 bulan masih aja terjadi kayak gitu-gitu terus kemudian mereka berpikir ah bisa diselesaikan secara kekeluargaan sebelum mereka kemudian apa sebelum mereka mengadu sebelum mereka melaporkan ke APPI dan kemudian APPI melaporkan pemain-pemain tersebut kemudian sengketa-sengketanya diselesaikan di NDRC problem-problem yang secara kekeluargaan itu menurut saya kan gak boleh terjadi ya ketika NDRC sudah muncul regulator tidak tegas dan patuh tunduk operator juga saya gak tahu mengurangnya dimana apakah klub yang tidak mau tunduk merasa NDRC ini lembaga biasa biasa aja masih bisa kalau diselesaikan secara kekeluargaan atau PSC juga tidak mengendorse dan tidak menguatkan operator liga juga tidak mau tunduk saya gak tahu mengurangi persoalan dimana tapi yang pasti satu tahun NDRC muncul persoalan-persoalan itu masih banyak dan kemudian juga tidak terselesaikan dan tidak kemudian membuat bisnis sepak bola industri sepak bola merasa certain gitu dan sponsor-sponsor saya yakin lah gitu sponsor-sponsor pasti bakal pada masuk banyak gitu kalau persoalan-persoalan kayak gini tidak terjadi lagi saya mengutip saya gak tahu Bang Amir ya dalam sebuah wawancara dengan media gitu mencantau Jepang gitu kenapa Jepang tidak ada NDRC karena memang sepak bola disana baik-baik saja mungkin gitu ya gitu ya Bang kalau gak salah wawancara Abang disitu nah terakhir menurut saya saya pertanyaan-pertanyaan kritis saya gitu aja jadi jadi soal soal di kemudian hari gitu ketika NDRC menjalankan fungsinya dengan baik dan operator liga juga tunduk terhadap perusahaan NDRC kluk-kluk dan PSSI juga membantu meng-endorse saya pikir sepak bola industri sepak bola kita akan jauh lebih baik saya kira poin saya cuma itu nanti kira-kira baiknya saya masih punya waktu kita tanya jawab aja cuman poinnya adalah catatan kritis saya adalah saya tidak mendengar NDRC cukup wah gitu setelah kemudian digirikan lalu kemudian saya juga masih mendengar banyak persoalan yang terjadi sengketa-sengketa di apa di industri sepak bola Indonesia kira-kira kayak gitu terima kasih moderator terima kasih teman-teman saya kembalikan kepada moderator terima kasih Bang Andreas atas waktu dan penjelasannya langsung ini diteruskan ke Bang Amir Burhanuddin selaku ketua NDRC Indonesia tingkat pertama Bang Amir nanti akan banyak bicara tentang satu tahun NDRC tantangan dan harapan NDRC dalam berkomtribusi pada perkembangan sepak bola nasional tadi juga sudah sedikit disingkung Bang Andreas tentang NDRC mungkin nanti bisa banyak dijelaskan juga oleh Bang Amir Burhanuddin silahkan Bang Amir terima kasih selamat sore kawan-kawan semua para hadirin peserta webinar yang saya hormati Mas Punario rekan-rekan sejawat kami yang ada di arbiter yang baik yang tergabung dari APPI ataupun dari perwakilan klub kawan-kawan dari UKM sepak bola UGM Mas Lido Mas Marbun terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami apresiasi yang luar biasa dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada teman-teman panitia yang inisiasinya dari teman-teman APPI untuk memperingati satu tahun lahirnya NDRC tadi disinggung oleh Bang Janes tepatnya kapan launching kita itu sebenarnya di tanggal 23 Juli 2019 hal-hal lain mengenai latar belakang NDRC dan lain sebagainya cukup sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bang Aji oh ya Bang Aji tadi belum saya sebutkan Bang Aji Sekjennya PPI disinggung juga saya cukup prihatin dari apa yang disampaikan oleh Bang Janes tadi beberapa tahun sebelum lahirnya NDRC jalannya lika-liku banget nih Bang untuk mencari keadilan sehingga cukup menghadirkan suasana tersendiri ketika NDRC waktu itu di launching oleh teman-teman APPI yang kemudian mempunyai harapan besar untuk memperjuangkan nasib-nasib teman-teman pemain yang sedang mencari keadilan karena kontraknya yang bermasalah dengan begitu juga sebaliknya klub juga mempunyai harapan yang besar akan mempunyai jaminan profesionalitas dari pemain apabila kontrak itu dibuat dan apabila ada sengketa-sengketa yang timbul kemudian diselesaikan kepada lembaga yang mereka sepakati secara bersama-sama itu tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Mas Punario kemudian Mas Aji kemudian disinggung juga oleh Bang Janes secara regulasi ditegaskan oleh statuta PSSI dalam kongres tahun 2018 meskipun tidak menyebutkan NDRC tetapi di statuta PSSI menyebutkan segala bentuk sengketa antara pemain dan klub diselesaikan secara arbitrase yang dibentuk oleh PSSI yang dimaksud dalam hal ini adalah NDRC kemudian dipertegas kembali dalam perubahan statutannya di tahun 2019 artinya by norma NDRC adalah lembaga yang didirikan oleh PSSI untuk menyelesaikan sengketa-sengketa pemain dan klub dan klub dan klub dengan SSB dimana tertuang dalam regulasi NDRC itu sendiri saya juga lampirkan kepada panitia itu regulasi NDRC barangkali bisa disebar juga supaya tahu bagaimana tata cara beracara di NDRC kemudian berkenaan dengan yuridiksi NDRC itu sendiri itu tertuang secara jelas di pasal 2 di regulasi NDRC itu nanti bisa dibaca kemudian apa yang dimaksud sengketa juga tertuang di dalam pasal 1 angka 8 bahwa sengketa-sengketa yang bisa diselesaikan di dalam NDRC adalah perselisihan antara pemain dan klub kemudian klub dan klub dan klub dengan SSB lebih daripada itu tidak bisa diselesaikan di NDRC kemudian NDRC sendiri dibagi menjadi dua yaitu tingkat pertama yang secara kebetulan ketua dan wakil ketuanya ditunjuk oleh PSSI kebetulan saya dipercaya untuk menggawangi NDRC di tingkat pertama kemudian mempunyai 10 arbiter 5 diantaranya usulan dari teman-teman pemain dalam hal ini adalah APPI 2 dari 5 boleh merangkap sebagai official di APPI 3 nya adalah independent tetapi berdasarkan usulan dari APPI 5 yang lain berdasarkan usulan dari klub 2 diantaranya boleh merangkap sebagai official klub 3 adalah independent berdasarkan usulan daripada klub sehingga total di tingkat pertama kita mempunyai 12 arbiter ketua dan wakil ketua sekaligus merangkap anggotanya di tingkat banding ada 6 1 ketua 1 wakil ketua 2 dari usulan APPI dan 2 usulan dari klub sehingga di tingkat banding ada 6 ketua sekaligus merangkap anggota next mas sesuai dengan tema satu tahun ini barangkali nanti ada data yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Mas Aji tadi di akhir presentasinya kami telah memeriksa dan memutus 46 perkara 27 sekarang ini dalam proses pemeriksaan dan satu perkara banding yang masih menggantung karena ada ketentuan yang belum diatur di dalam regulasi NDRC yang sekarang kita mintakan approval supaya dikeluarkan berdasarkan surat keputusan PSSI mengenai satu tata cara banding yang belum diatur di dalam ketentuan NDRC sampai saat ini jenis perkara yang kita pereksa yaitu ada dua rata-rata memang masalah tunggaan gaji dan yang menarik adalah kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja jadi satu contoh ada pemain yang kemudian dikeluarkan oleh klub ini adalah salah satu bentuk pemutusan hubungan kerja kemudian diajukan NDRC apakah pemutusan hubungan kerja ini sesuai dengan ketentuan yang ada atau melanggar ketentuan yang ada keseluruhannya tidak ada lain yang menjadi pertimbangan daripada NDRC adalah kontrak itu sendiri kemudian ketentuan-ketentuan lain baik yang diatur oleh statuta yang diatur oleh RSTP yang di FIFA bahkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang dimiliki oleh negara ini bisa dijadikan rujukan oleh arbiter majelis arbiter untuk mengambil keputusan untuk mempertimbangkan dari perkara-perkara yang masuk tentu seperti yang disampaikan oleh Mas Marbun di banyak perkara-perkara yang di luar namun saya garisbawahi perkara yang masuk di NDRC pasti akan kita periksa dan pasti akan kita putus sepanjang masuk dalam juridiksi NDRC apakah ada perkara-perkara yang masuk ke NDRC kemudian tidak bisa kita periksa ada bahkan kita kemarin membalas dua perkara yang masuk karena memang tidak menjadi juridiksi NDRC satu contoh ada agen pemain yang terdapat one prestasi dengan salah satu klub mereka belum terbayar dan lain sebagainya kemudian mengajukan sengketanya ke NDRC maka itu di luar ruang NDRC maka NDRC mengembalikan perkara itu bahwa kami tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara tersebut next tantangan ke depan tentu ini dibutuhkan komitmen yang kemudian dibarengi dengan konsisten seluruh stakeholders sepak bola dalam hal ini secara spesifik kami sebutkan klub profesional itu sendiri kemudian yang kedua adalah pemain yang dalam hal ini telah dinaungi oleh APPI dan yang terakhir tentu adalah federasi seperti yang disampaikan oleh para pembicara yang terdahulu termasuk pengmargun bahwa seluruh putusan yang dikeluarkan oleh NDRC harus berkepastian hukum tentu kami menjamin itu namun kami bukan lembaga eksekusi daripada putusan itu setiap putusan NDRC selalu kami tembus kepada federasi melalui keseksenan yang tentu secara administratif oleh keseksenan akan disirkuler kepada komite-komite terkait ada komite disiplin ada komite status pemain kemudian ada komite banding ada komite tentu itu menjadi ranah administrasi federasi di bawah keseksenan nah ini yang perlu kami sampaikan dalam satu tahun ini bahkan ke depannya harus ada komitmen yang kuat terhadap semuanya sehingga apa yang menjadi cita-cita Bang Janes yang sudah berliku-liku jalannya kemudian lahirnya NDRC ini dapat terpenuhi dengan dengan semuanya semua pihak menjaga dalam keputusan ini tentu kompleksitas dari perkara yang akan kita periksa semakin hari pasti akan semakin berkembang tentu apa yang disampaikan oleh Bang Aji kemudian Bang Janes bahwa regulasi NDRC kita pastilah belum sempurna maka dinamika-dinamika yang muncul dalam setiap kali kita menerima perkara dalam setiap kali ada perkembangan-perkembangan kasus di DRC FIFA maupun di NDRC negara-negara yang lain yang kemudian itu sama dan timbul di Indonesia maka itu bagian daripada referensi yang akan kita pakai untuk berdialektika sesama teman-teman di NDRC yang kemudian kita membuat catatan-catatan kritis kita sampaikan kepada federasi regulasi NDRC yang mungkin dan terkini bisa kita terapkan tentu harapannya adalah NDRC sudah tidak ada lagi di Indonesia dengan demikian itu tandanya bahwa sudah tidak ada lagi klub yang menunggak gaji pemain sudah tidak ada lagi pemain yang tidak profesional kemudian sudah dikontrak kemudian tidak datang latihan kemudian pergi dan lain sebagainya itu tentu harapan namun untuk menuju ke sana NDRC tentu akan melakukan penguatan-penguatan baik secara administratif maupun secara profesional teman-teman arbiternya hal-hal demikian yang kemudian menjadi komitmennya teman-teman di NDRC bahwa independensi bahwa kita tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun dalam hal ini cukup bisa diketahui dan dirasakan oleh teman-teman semua bagaimana ketika kita bersidang memutus perkara dan kami meyakini bahwa teman-teman arbiter tidak ada yang neko-neko sehingga profesional baik bukti yang ada berdasarkan dokumen-dokumen yang ada baik dari pihak pemohon maupun termohon kita pertimbangkan semua dan tidak ada pertimbangan-pertimbangan di luar hukum yang kita terapkan dalam pengambilan keputusan di NDRC tentu kejadian-kejadian seperti yang disampaikan oleh Bang Marbun tadi seperti kasus PSPS tidak terulang kembali karena tentu itu sudah di luar ranahnya NDRC ketika ada media yang konfirmasi kepada kami kemudian APPI melaporkan ke Vipro dan lain sebagainya tentu itu adalah hal-hal yang sangat disayangkan karena memang kami telah mengambil keputusan bentuk-bentuk keputusan yang diambil oleh NDRC akan selalu kita sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di FIFA bahwa terbaru kita memutus ada klub yang harus membayar tunggaannya kemudian ditambah waktu 45 hari untuk menyelesaikan bayarannya kalau memang tidak maka mereka dapat hukuman tambahan tidak boleh mendaftarkan pemain dan lain sebagainya tentu ini harus menjadi perhatian kita semua kita tidak mempunyai referensi bahwa ada pelarangan klub mengikuti kompetisi dan lain sebagainya tetapi referensi yang kami dapat bahwa ketika terjadi hal-hal semacam itu keputusan yang diambil adalah tidak dibolehkannya klub mendaftarkan pemain dalam durasi waktu tertentu kita lihat saja dalam regulasi liga yang dikeluarkan oleh operator dan lain sebagainya apakah pemain itu cukup apakah klub itu cukup mempunyai pemain yang kemudian tanpa dia mendaftarkan pemain baru dia bisa mengikuti tentu itu hal-hal yang menyertai dari keputusan yang kita ambil kami tidak bisa menyampaikan panjang lebar terkait dengan karakteristik perkara yang kami periksa karena memang kami tidak mempunyai tidak diperbolehkan untuk membicarakan hal-hal tersebut di luar persidangan namun kami cukup memberikan apresiasi bahwa kehadiran NDRC tentu setidak-tidaknya bisa memotong jalan panjangnya Bung Janis dan teman-teman untuk mengawal teman-teman pemain yang sedang mempunyai masalah tapi kami pastikan bahwa NDRC adalah lembaga yang disepakati bersama oleh klub oleh pemain yang kemudian secara administratif dituangkan di dalam kontraknya sebagai bentuk pilihan apabila terjadi sengketa antara pemain dan klub dan kami pastikan akan diambil keputusan secara cepat karena sidang di NDRC itu tidak berbelit-belit basically adalah dokumen kalau memang dibutuhkan keterangan-keterangan dari pihak tertentu baru kita lakukan pemanggilan apabila tidak maka cukup dari dokumen itu kemudian kita bisa mengambil keputusan sekilas itu pengantar dari saya satu tahun NDRC tentu belum apa-apa namun kehadiran NDRC cukup memberikan kemudahan teman-teman pemain untuk mencari keadilan atau bahkan klub untuk memberikan kepastian bahwa mereka telah mengkontrak pemain secara profesional demikian yang bisa saya sampaikan selanjutnya saya menyimak saja dari seluruh para pembicara mulai awal dari akhir terkait dengan harapan-harapan dan lain sebagainya tentu ini menjadi PR kami di NDRC terima kasih Bang Amir atas penjelasannya tentang lahirnya NDRC di Indonesia oh iya untuk kawan-kawan semua mas-mas dan bamba sekalian saya jelaskan lagi untuk mekanisme bertanya untuk peserta yang nanti di akhir sesi formatnya yaitu langsung kirim saja ke moderator dengan format nama terus instansi narasumber yang dituju dan pertanyaannya tidak perlu diketik nanti disampaikan langsung tapi lebih baiknya tolong di chat dulu ke saya selaku moderator mungkin seperti itu terima kasih sekali lagi Bang Amir dilanjut pemateri atau pembicara berikutnya dari Bang Riza Hufaida selaku legal APPI Bang Riza lanjut Pak moderator lanjut aja Pak moderator kita menyimak Pak moderator sudah cukup tadi dari Bang Janes dan teman-teman lainnya oke begitu oke begitu terima kasih Bang jadi mungkin untuk mempersikat waktu juga dan sepertinya juga sudah hampir memenuhi ini waktu yang kita tentukan bersama yaitu 2 jam acara ini untuk sesi ini mungkin kita akhiri dan kita beralih ke sesi tanya-jawab pemateri kurang lebih begitu jadi untuk kawan-kawan teman-teman mas-mas dan mbak-mbak sekalian diharapkan juga interaktif untuk segera istilahnya chat ke moderator untuk mempertanyakan apa sih yang teman-teman ingin tanyakan atau resahkan tentang NDRC ini atau tentang HPPI atau tentang pemain yang ada di Liga tapi tetap sesuai dengan apa yang pemateri tadi sampaikan ya kurang lebih teman-teman jangan sampai melepas sudah ada satu penanya yaitu mas Adi Kuswantoro dari Radika FC untuk HPPI mungkin lebih jelasnya saya sapa dulu halo mas Adi selamat sore mas Adi Kuswantoro halo apakah masih mas Adinya kayaknya lagi sambil meeting katanya dibacain aja Pak moderator oh gitu pertanyaannya oke 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 terima kasih jadi dari mas Adi menanyakan apakah langkah-langkah dari HPPI untuk para pemain wanita yang saat ini mulai bekerjasama dengan tim atau klub terima kasih mungkin ini bisa dijawab oleh Bang Ponario mungkin ya bukan begitu Bang Ponario ya terima kasih silahkan ya jadi kalau ditanya langkah-langkah apa saja ya untuk yang putri itu sama seperti yang kita lakukan di pesepak bola putra dalam berkasus jadi artinya segala bukti itu disiapkan kemudian juga kita sebelum memajukan ke NDRC kita juga meneliti dulu bagaimana poin-poin apa saja yang disebutkan dalam kontrak mereka lalu juga menyimpulkan lah secara garis besar gitu bagaimana permasalahan yang sebetulnya terjadi antara pesepak bola ini dengan klubnya sehingga tidak ada perbedaan yang kita lakukan antara sepak bola putra maupun putri cuman mungkin di sepak bola putri harus lebih cermat karena mereka kan baru setahun ini berjalan sehingga memang masih banyak kekurangan termasuk dalam kontrak profesional mereka juga dan waktu kompetisinya juga tidak berbeda dengan sepak bola putra sehingga masih banyak hal-hal yang perlu dicermati di dalam kontrak mereka nah dari tadi ada yang mungkin terlewatkan untuk disebutkan jadi di NDRC ini selain pada saat pembentukannya bukan hanya lembaganya saja tapi kita juga ada produk lain yaitu namanya standard player contract atau SPC jadi SPC ini adalah pedoman atau dasar-dasar atau yang sesuai namanya adalah kontrak yang standar untuk sepak bola profesional hal-hal yang umum yang diatur di dalam SPC ini jadi seperti ya itu dia masa berlakunya kontrak kemudian penyelesaian kalau ada masalah itu kemana lalu juga asuransi kemudian cara dalam mengakhiri kontrak itu juga disebutkan di dalam standar player kontrak ini dan standar player kontrak ini pun itu bukan walaupun namanya standar player kontrak tapi jangan disalahpaham bahwa ini adalah kemauan atau kontrak khusus untuk pemain saja yang enggak dalam perumusannya ini juga hasil memfakat antara perwakilan klub waktu itu dengan perwakilan dari pesepak bola sehingga kalau ada anggapan dari klub bahwa standar player kontrak itu memihak kepada pemain itu sebuah hal yang salah kaprah karena memang dalam perumusannya semua juga ikut merumuskan standar player kontrak itu salah satu contoh atau salah bukti bahwa ini adalah hasil mufakat atau kesepakatan adalah dalam salah satu poin di dalam standar player kontrak itu disebutkan tentang just cause atau pengakhirkan kontrak dari pemain kalau merujuk ke aturan FIFA untuk klausul just cause itu waktunya kalau tidak salah dua bulan atau bahkan sebulan menurut peraturan terbaru tapi kalau 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 si pemain terlambat menerima haknya selama dua bulan maka dia mempunyai hak untuk memutuskan kontrak dengan klubnya dua bulan terlambat tapi di SPC kita di Indonesia itu hasil dari kesepakatan itu jadi tiga bulan yang tadinya permintaan klub itu empat bulan dari APPI beranggapan berargumentasi bahwa empat bulan itu terlalu lama kalau seorang pesepak bola selama empat bulan berturut-turut tidak dibayarkan haknya akhirnya dicapailah kesepakatan untuk SPC yang pertama ini tiga bulan si pemain tidak menerima haknya dia bisa mengajukan gugatan untuk pemutusan kontrak menggugat senilai penuh kontraknya pada tahun itu dan SPC ini tidak berlaku seterusnya tapi juga bisa direvisi dari tahun ke tahunnya dan ini salah satu yang juga harus dipahami oleh klub bahkan oleh operator oleh PT Liga bahwa SPC ini kendaknya diberlakukan untuk seluruh pesepak bola yang ada di Indonesia baik Liga 1 maupun Liga 2 karena ini memang sebuah pedoman dan dihasilkan atau dirumuskan juga bersamaan dengan perbutuhan NDRC jadi kurang lebih seperti itu mas untuk masalah penanganan di sepak bola putri dan sepak bola putra terima kasih Bang Ponario untuk penjelasan Bang Lido saya boleh tambah nanya dikit sama Bang Ponario mumpung menarik ini pemain wanita boleh silahkan jadi gini Bang Ponario mengenai pemain wanita dan pemain Liga 3 ini apa yang saya pikirkan itu Vipro sebagai wadah bagi pemain profesional otomatis menaungi para pemain yang bermain di Liga yang kelasnya profesional di Indonesia dalam artian mungkin Liga 1 Liga 2 nah apakah kemudian para pemain Liga amatir dan juga pemain Liga Sepak Bola Wanita Liga Putri di Indonesia yang belum profesional itu bisa juga masuk sebagai domain anggota dari APPI atau sifatnya sekarang memang hanya diperbantukan saja oleh APPI sebagai ya karena mereka juga banyak permasalahannya karena di daerah saya juga ada pemain Liga 3 yang berkompetisi malah gak dapat gaji malah sumbangan beli kostum main kayak gitu hitungannya kayak mereka klub sama-sama gitu kan jadi memang pertanyaannya apakah pemain Liga Putri dan Liga 3 yang liganya masih amatir termasuk di keanggotaan APPI apakah sudah tepat diadvokasi oleh APPI seperti itu ya untuk langsung aja saya jawab untuk ini disebutkan bahwa pesepak bola profesional itu adalah pesepak bola yang berlaga di Liga 1 maupun Liga 2 dan kompetisi di Liga 3 itu tergolong adalah kompetisi amatir sehingga ini menjadi sebuah pedoman jelas untuk mengklasifikasikan antara pesepak bola profesional maupun pesepak bola amatir dan jelas memang di APPI juga jelas di awal bahwa kita adalah sebuah asosiasi yang menanggi pesepak bola profesional dari Vipro nya juga seperti itu kemudian juga untuk pesepak bola putri pesepak bola putri mereka berlaga di Liga 1 Liga 1 putri walaupun baru walaupun banyak kekurangan tapi levelnya adalah Liga 1 putri sehingga tergolong atau terhitung sebagai profesional lalu ada lagi level tentang Elite Pro Akademi Elite Pro Akademi mereka ada di Liga 1 walaupun kategorinya junior tapi mereka terutama khusus untuk yang usia 18 secara hukum usia mereka sudah cukup dikategorikan dewasa sehingga ini juga perlu ditinjau nanti dari APPI kemarin tim legal juga baik Bang Janis maupun Mas Riza juga sudah memikirkan bagaimana status dari Elite Pro Akademi karena berdasarkan kontrak yang mereka tanda tangan itu sebetulnya tidak ada bedanya dengan kontrak pesepak bola senior yang ada di Liga 1 yang menjadi perbedaan adalah masalah durasi waktu kalau masalah pekerjaan kemudian kompetisi latihan yang mereka lakukan itu tidak ada bedanya dengan pesepak bola yang ada di Liga 1 sehingga ini menjadi sebuah catatan tentunya dari APPI tentang status pesepak bola ini apakah mereka bisa dikategorikan sebagai profesional atau masih tetap amatir kita tentu mengendorse mereka ini untuk masuk ke dalam kategori profesional sehingga hak mereka juga tidak bisa disampingkan sama seperti pesepak bola profesional yang ada di Liga 1 baik cukup jelas Bang terima kasih terima kasih Bang Bu Naryo selanjutnya ada Bang Nanang Setia Budi dari Sekum PSSI Asprof Kalbar mau nanya ke Pak Hamir tapi sebelum beralih ke Bang Nanang saya coba sesapa dulu yang baru bergabung ada Bapak Sri Yana Arbiter NDRC tingkat banding selamat sore Pak Sri Yana Oke saya lanjutkan silakan Pak Nanang Setia Budi Halo dari Sekum PSSI Asprof Kalbar Selamat sore Pak Nanang mungkin mic-nya masih di tolong Pak Nanang di unmute dulu untuk mic-nya terima kasih Sudah tersambung Pak Nanang Halo Belum-belum masih unmute Speakernya masih speakernya masih unmute itu Mas Sambil menunggu Pak Nanang saya mengingatkan juga sekali lagi bahwa acara ini ada giveaway dari Spunky Apparel untuk aturan mainnya bisa dilihat di Instagram at bola futsal under seluruh UGM Terima kasih Halo Selamat sore Pak Nanang Selamat sore Mas Alhamdulillah Siapa Silakan Pak Untuk pertanyaannya Silakan Assalamualaikum Mas Amir Burhanuddin Salam Terima kasih Tetapi saya sudah Jelas Mas 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 Hasan Lido Dan Mas Amir Dari Mas Punario Tadi sudah Jelas Jadi Kalbar juga Liga Putrinya Masih Amatir Namun Namun Saya Mau Tanya Kira-kira Mas Amir Ini Kalau Penyelesaian Putsal Bisa Juga Di Forum Yang Mas Amir Ketua Ini Itu Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Pertanyaannya Ya Silakan Bang Amir Ya Terima kasih Pak Nanang Tentu Klub-klub Anggota Futsal Kan ada Yang Kasta Profesional Juga Kan Dan Tentu Pemain-pemainnya Kan juga Kategori Pemain-pemain Profesional Sepanjang Di ruang Lingkupi Oleh Kontrak Yang mereka Buat Dan Kemudian Menundukkan Diri Penyelesaiannya Di NDRC Maka Itu Bisa Kita Pereksa Saya Nambahin Yang Liga Tiga Tadi Masa Transisi Biasanya Akan Terjadi Polemik Ketika Klub Yang Semula Di Tahun Kemarin Bermain Di Kasta Profesional Kemudian Tahun Ini Diturun Kasta Di Amatir Kemudian Terjadi Perselesihan Dengan Pemain Yang Kemarin Masih Harus Bertanggung jawab Terhadap Pemainnya Meskipun Sekarang Dia Pada Posisi Bermain Di Liga Tiga Atau Bahkan Ekstrimnya Seperti Ini Apakah Boleh Kemudian Klub Liga Tiga Mengontrak Pemain Profesional Seperti Mas Ivan Dimas Statusnya Sekarang Pemain Profesional Dikontrak Oleh Klub Amatir Bolehkah Boleh Apakah Kemudian Terjadi Kontrak Bisa Saja Terjadi Kontrak Apakah Kemudian Berpotensi Bersengketa Antara Ivan Dimas Dengan Klubnya Meskipun Klubnya Amatir Memungkinkan Meskipun Ivan Dimas Tidak Bisa Dimainkan Di dalam Kompetisi Liga Amatir Tetapi Klub Amatir Boleh Memiliki Pemain Profesional Apakah Dimainkan Atau Tidak Boleh Dimainkan Itu Tergantung Daripada Regulasi Liganya Tetapi Status Pemain Itu Adalah Pemain Profesional Maka Apabila Terjadi Sengketa Dengan Klubnya Bisa Diadili Di NDRC Asal Kontraknya Dijelaskan Bahwa Siap Terima kasih Mas Amir Mas Gunario Mas Terima kasih Sekali Saya Terima kasih Oke Terima kasih Pak Nanang Dari Kalimantan Barat Untuk Penanya Selanjutnya Ada Mas Satrio Adi Dari UAS UB Ini UKM Universitas Brawijaya Untuk Bang Amir Burhanuddin Untuk Mas Satrio Adi Halo Selamat Sore Kedengeran kan ya Ya Kedengeran Bang Jelas Siap Silahkan Bang Untuk Bang Amir Jadi Yang Ingin Saya tanyakan itu Soal Status Pemain yang Punya Kedinasan Kayak Pemain yang Statusnya TNI Atau Tentara Itu kan Ada kemarin Kasus Yang Abdul Lestaluhu Ya Yang Gak dilepas Gara-gara Apa Kedinasan Gitu Nah Itu Regulasi Dari Viva nya Seperti apa Gitu Terima kasih Itu aja sih Udah Terima kasih Mas Satrio Untuk Bang Amir Silahkan Menanggapi Ya Tentu itu Belum menjadi Ranah Sengketa Yang bisa Diadili oleh NDRC Jadi mereka Dibolehkan Tidak dibolehkan Secara Kedinasan Tentu itu Juga Masih jauh Dari 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 Ketentuan Status Pemain Sepak Bolanya Karena itu Hubungan kerjanya Mereka Dengan Kami Kami Saya Secara Pribadi Cukup Menyimak Dan Sempat Ada Surat Yang Sampai Di Meja Saya Itu Antara Klub Yang Satu Dengan Klub Yang Lain Sama-sama Ada Semacam Prakontrak Yang Sama-sama Ditanda tangani Tentu itu Akan Terjadi Sengketa Apabila Yang Bersangkutan Sudah Menentukan Sikapnya Lebih Dulu Kontrak Mana Yang Akan Dilanjutkan Ketika Ada Kontrak Dengan Klub A Mereka Tanda tangani Kemudian Mereka Juga Membuat Kontrak Dengan Klub B Sama-sama Mereka Tanda tangani Kira-kira Akan Ada Dua Potensi Disputnya Ketika Pemain Ini Memilih Melanjutkan Kontraknya Dengan Klub A Maka Pemain Itu Akan B Masalah Dengan Klub B Tapi Kalau Pemain Itu Yang Susah Kalau Pemain Itu Belum Menentukan Sikapnya Maka Apakah Bisa Klub A Dan Klub B 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 Sayangnya Kemarin Tidak Sempat Terjadi Persoalan Yang Lebih Jauh Karena Si A Karena Pemainnya Sudah Mengambil Keputusan Melanjutkan Kontrak Dengan Salah Satu Klub Kemudian Menghentikan Kontrak Dengan Klub Yang Lain Dengan Kompensasi Kompensasi Yang Disepakati Bersama Tentu Tentu Tidak Menjadi Ranah NDRC Untuk Diperiksa Karena Tidak Terjadi Sengketa Saya ulang Lagi Kaitannya Dengan Kedinasan Itu Tentu Diluar Jauh Dari Ranah Kita Bahkan Dari Ranah Kontrak Pemain Dengan Klub Pun Itu Urusan Pribadi Antara Pemain Dengan Dimana Mereka Bekerja Itu Saja Terima kasih Atas Jawabannya Pak Saya Dengar Suara Mas Satrio Apakah Ada yang Perlu Ditanyakan Lagi Sudah Sudah Cukup Terima Kasih Terima Kasih Mas Satrio Dari UB Untuk Selanjutnya Ada Mas Arviko Dari UGM Langsung Saya Ini Halo Mas Mas Arviko Selamat sore Halo Bisa Dengan Silahkan Mas Arviko Untuk Pertanyaannya Kepada Siapa Juga Oh iya Selamat Sore Sebelumnya Perkenalkan Nama Saya Arviko Disini Saya Mau Menanyakan Kepada Bapak Amir Burhanuddin Selaku Ketua NDRC Saya Menaikan Tentang Apakah Dalam Pembentukan NDRC Ada Dukungan Dari Pemerintah Pusat Atau Kementerian Kalau Ada Dukungan Apa Yang Diberikan Sekian Terima 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 Mas Arviko Untuk Bang Amir Waktu dan Tempat Dibersilahkan Ya Ini Adalah Lembaga Habitasi Internal Di Ruang Lingkup PSSI Inisiasi Berdirinya Yaitu Dari Teman-teman Klub Dan Teman-teman APPI Yang Kemudian Diaminkan Oleh PSSI Secara Konstitusi PSSI Dituangkan Di dalam Statuta Sehingga Ini Seperti Kalau Bahasanya Mas Punario Sama Mas Ajit Adi Ini adalah Lembaga Judisial Untuk Teman-teman Football Family Sehingga Kita Tidak Punya Hubungan Apa-apa Dengan Pihak Di luar PSSI Nah Kira-kira Itu Posisinya Silahkan Diterjemahkan Kira-kira Kita Punya Hubungan Yang Bagaimana Itu Dengan Istasi Di luar Oke Terima kasih Penjelasannya Dari Bang Amir Mungkin Apakah Kurang Jelas Atau Sudah Cukup Dari Saudara Arviko Ya Terima kasih Atas jawabannya Bapak Amir Bang Bang Lido Terkait Pertanyaan Tadi Saya Mau Coba Nurusin Dikit Bagus Pertanyaan Soalnya Oke Bang Silahkan Ya Pak Amir Ini Pak Amir Kayaknya Lumayan Dihantam Pak ya Kali ini Pak ya Lumayan Banyak ya Pak Amir Terus Jadi gini Pak Kalau tadi kan Pertanyaannya Dukungan Pemerintah Ke NDRC Dan sih Bagian dari Internal FIFA Otomatis Juga Acuan hukum Yang digunakan oleh NDRC Adalah Hukum FIFA Pak ya Nah Apakah kemudian Untuk kasus-kasus Yang diputus Sebelum Adanya NDRC Itu kan Sudut pandang Yang digunakan Kan adalah Sudut pandang Hakim-hakim PHI Misalnya Apakah putusan-putusan Dari PHI Juga digunakan oleh NDRC Sebagai jurisprudensi Sebagai referensi Untuk memutus Apa NDRC Punya pakem Sendiri Yang Kurunan dari Hukum FIFA Langsung ya Mas Rido Ya Boleh Silahkan Berkait dengan Perkara-perkara Yang Sebelum lahirnya NDRC Karena NDRC Ini kan Inisiasi Berdirinya kan Tahun 2017 Ya Di dalam proses itu Seperti yang disampaikan Mas Purnatnya tadi Ada lahir Tentang Standar kontrak Yang dibikin Antara pemain Dengan Klub Di tahun-tahun itu Antara tahun 2017 2018 Sementara NDRC Sendiri lahir Di tahun 2019 Apakah kemudian NDRC Bisa memutus Perkara Sebelum 2019 Taruh lah Di tahun 2018 Atau 2017 Sepanjang Kontraknya itu Berbunyi bahwa Ketika terjadi Perselisian Antara pemain Dan klub ini Di dalam kontraknya itu Tertuang Diselesaikan di NDRC Maka NDRC Bisa memutus Dan memeriksa Bisa memeriksa Dan memutus perkara itu Tetapi ketika kontraknya Tidak tertuang itu Para pihak Tidak menundukkan diri Penyelesaiannya Di dalam NDRC Maka NDRC Tidak dapat Memeriksa Dan memutus perkara tersebut Kemarin ada Salah satu Solusi yang Kita tawarkan Secara bersama-sama Berdasarkan rapat NDRC Para arbiter Mengusulkan Terhadap perkara-perkara Yang belum Yang timbul Sebelum NDRC Lahir Dan di dalam kontraknya Tidak tertuang Penyelesaiannya di NDRC Mereka Kita sarankan Untuk Melakukan Edindum Atau Membuat Kesepakatan bersama Antara pemain Dan klub Untuk Saling menundukkan dirinya Menyelesaikan perkara Sengketanya mereka itu Di NDRC Nah ketika ada Kesepakatan begitu Maka NDRC akan Memeriksa Dan memutus perkara Asal Kedua belah Pihak Setuju Dan sepakat Menundukkan diri Terhadap NDRC penyelesaian Mengenai ketentuan-ketentuan Acara di NDRC Tentu Berdasarkan regulasi NDRC Kita mempunyai Tata cara Tersendiri Pada prinsipnya Juga Sama Dengan Di pengadilan-pengadilan Yang lain Ada permohonan Ada hak Menjawab Ada Hak Saling membuktikan Seperti itu Berlaku juga Di NDRC Begitu dari Bang Amir Penjelasannya Apakah Sudah jelas Atau Gimana Dari Bang Jelas 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 banget Terima kasih Pak Oke Terima kasih Kita lanjut Ke pertanyaan sebelumnya Tapi sebelumnya ini Waktu udah menunjukkan Pukul 16.16 Ini Mau pertanyaan dulu Saya ke Bang Punar Enaknya gimana Bang Punar Dilanjut Satu dua pertanyaan lagi Atau Disudai sesi ini Gimana Bang Punar Silahkan dari Moderator aja Diputuskan Mas Tapi jangan terlalu lama Karena kan Pasti Kemungkinan yang lain Bapak-bapak yang lain Dan juga punya agenda Selanjutnya Terima kasih Bang Punar Ya mungkin Oh masih ada Pertanyaan Terakhir mungkin ya Ini ya Dari Bang Oji Dari Horak Podcast Silahkan Bang Oji Saya dari tadi Nanggapin-nganggapin Yang ini pertanyaan saya beneran Nah Silahkan Jadi ini Mau nanyanya ke APPI dan juga NDRC Ini terkait Akhirnya PSSI kan Mengeluarkan SK Luar biasa Tentang untuk Melaksanakan Kelanjutan Pertanyaan Kompetisi nantinya Nah Disana Lagi-lagi ada Norma mengenai Batas maksimal Pemotongan Gaji bagi para pemain Kita akui Di tengah kondisi Yang sedang Pandemi saat ini Kita harus terima Baik pemain Atau Baik klub Dan pihak lain Juga pasti tahu Kalau memang Soal gaji harus dipotong Tapi balik lagi Apakah Sesuai prosedur Atau tidak Itu Pak Amir Yang kami simpulkan Di webinar pertama Jadi Yang pertama Saya mungkin Nanya ke Bang Aji ya Apakah memang Statement dari Ketomum PSSI Bahwa SK tersebut Sudah diputuskan Bersama oleh PSSI APPI Dan Asosiasi pelatih Apakah memang demikian Itu untuk Bang Aji Terus ke Pak Amirnya Dalam pembahasan SK tersebut Apakah kemudian NDRC Terut dilibatkan Pak Karena Kalau Pandangan saya Tadi kan memang Sejak ada NDRC Kalau ada sengketa Nantinya harus Melalui NDRC Terus saya pernah Baca jurnal Yang isinya bahwa Sebenarnya Federasi Tidak bisa Masuk untuk Mengatur Masalah Gaji itu Di intervensi Di awal Soal perjanjian Pemain Karena kan SK PSSI Yang Maret kemarin Udah habis Udah Kada luar Sa waktunya Harusnya Gaji balik Ke Kesepakatan awal Sebelum ada pandemi Kalaupun ada Kesepakatan baru Renegosiasinya Harusnya Kesepakatan Antara para pihak Tidak usah Di intervensi Oleh PSSI Pandangan saya Seperti itu Nah Di FIFA Mereka bilang Kalau nanti ada Sengketa Misalnya tidak sepakat Barulah Kemudian PSSI masuk Di bisa intervensi Dan itu pun Melalui NDRC Jadi ini Penting dibahas Pak Apakah NDRC Di dalam Proses pembentukan SK Ini Ikut dilibatkan Karena Pandangan-pandangan Tadi NDRC Itu Penting Jangan sampai Ini SK PSSI Kembali menyalahi Statuta Misalnya Lalu Mau kompetisi Nanti banyak pemain Yang tidak puas Tentang soal Pemotongan gajilah lain Kita balik lagi Pak Kita mundur Ke belakang lagi Akhirnya Banyak konflik-konflik Lagi Seperti itu Pertanyaannya Oke moderator Oke Terima kasih Bang Oji Mungkin langsung Ditanggapi oleh Pembicara Mungkin dari Silahkan Bang Aji Ini SK Yang baru Apa yang lama Yang terbaru Bang Yang baru Dirilis Tadi malam Kalau tidak salah Yang 40-60% Kalau itu Statement resmi kita Belum bisa keluar Karena juga baru Dapatnya Semalam Masih kita Lihatlah Tapi Kalau ngacuin Ke 17-14 Circular Viva Ini bukan termasuk Kolektif agreement Antara APPI dengan Federasi Ataupun dengan Klub Karena memang Kalau kolektif agreement Jelas ada Kesepakatan bersama Ditantangannya oleh Kedua belah pihak Ini tidak ada Masalah diskusi Atau enggak Ya ada Tapi Apa yang perlu Kita respon Atau bagaimana Menyikapinya Memang ini Menjadi pertanyaan Banyak Baik dari pemain Gak hanya dengan media Ataupun publik Tapi pemain pun Juga menanyakan Dan kita sih Belum keluarin Setelah resminya Karena memang Masih melihat Tindakan juga dulu Masih kita diskusikan Secara internal dulu Paling itu Cuman kalau Ngikapin 17-14 Circle VV Jelas bukan Suatu Kolektif agreement Cuman ya Kita kemungkinan lagi Nanti mungkin Kepemain dengan Klubnya masing-masing Karena Kalau yang disepakati Kedua belah pihaknya Berbeda Ya enggak apa-apa juga Misalnya kalau tadi 40-60 Tiba-tiba Sepakat 100 Tapi kopnya mau Ya enggak apa-apa juga Karena kan yang diacuin Kan justru Kesepakatan kedua belah pihak Paling itu sih awalannya Ya tapi kan Kalau udah dibuat 40-60 Mana mau grupnya 100 Gitu kan Bang ya Makanya itu kemarin Harusnya enggak ada Batas maksimal Yang ditetapin kita Kita mikirnya ya Enggak juga Karena waktu yang Pertamakun Beberapa kop Ada yang membayarkan 100% untuk Jual Maret Oke Siap-siap Bang Makasih Bang Ya Saya sambung ya Terima kasih Tentu berkenaan Dengan perumusan Suatu surat keputusan Tentu itu Diluar kewenangan kami Dan Pasti kami Enggak terlibat Dalam proses-proses itu Karena memang Bukan kewenangan kami Mengenai Potensi disputnya Ya tentu kami Tidak bisa berkomentar Sekarang Karena kami pasti akan Pada posisi Yang profesional Ketika ada Perkara-perkara Masuk Terkait dengan Polemik Suat keputusan Baik yang pertama Maupun yang kedua Itu apabila timbul Tapi Kami hanya bisa Berkomentar bahwa Kami pastikan Para arbiter yang ada Di NDRC Tidak bisa di Intervensi oleh Bihak manapun Dan oleh siapapun Dalam memeriksa Dan memutus perkara Saya pikir itu saja Baik Sangat jelas Pak Terima kasih Pak Saya pikir cukup Mas Rijut ya 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 Terima kasih Bang Amir Baik Baik Mungkin Sudah Tidak ada lagi Penanya Mungkin Sudah Waktunya juga Sudah Lebih dari 23 menit Mungkin Sedikit Kalimat Penutup dari saya NDRC Hadir demi Mewadaib Pemecahan Segedap Masalah yang hadir Di sepakbulan negeri ini Sejauh melangkah NDRC penuh Dengan lika-liku Dan dimamika Dimana roda Pergerakannya Banyak menemui Sejumlah tantangan Dan rintangan Yang setia menemani Hari-hari setahun NDRC NDRC merupakan Langkah besar Untuk membuat Sepak bola negeri ini Menuju kesejahteraan Maka untuk Mewujudkan itu Bukanlah Suatu yang mudah Dan akan selalu Lepas dari Keidealan Dan harapan Maupun ekspetasi Membangun Semua ini Bukan cuma Perlu menjadi Satu Namun harus Bersatu Semua dilakukan Demi sepak bola Nasional yang lebih Baik Karena Olahraga sendiri Adalah Jiwa dari Masyarakat Tidak terasa Sudah Lebih dari Dua jam Dua puluh lima menit Kita bersama Saya Selaku moderator Dan mewakili Panitia EduBol APPE 2020 Bila ada Salah-salah Kata Saya mohon maaf Dan saya tutup Acara pada Surya Arani Wabila Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ma'alumun Terima kasih Sampai jumpa